Selamat datang di acara webinar ilmiah, webinar bidik seri ke-5 dari RSAB Harapan Kita sebagai pusat kesehatan ibu dan anak nasional. Selamat pagi, kami ucapkan untuk para peserta, seluruh para narasumber, kemudian Direktur Utama RSAB Harapan Kita, Dr. Dr. Didi Danutusumo, S.P.O.G. Konsultan MPH, dan seluruh panitia yang bertugas pada hari ini. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maesah yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri acara webinar didik seri ke-5 dalam rangka PUT ke-42 RSAB Harapan Kita Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional. Untuk acara pertama, mari kita awali dengan doa bersama. Ijinkan saya untuk memimpin doa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk para peserta yang sudah hadir pada hari ini. Untuk peserta, silakan berbagi link lagi, berbagi info lagi terkait dengan info webinar pada hari ini. Silakan berbagi link di grup-grup WA-nya. Untuk seluruh tenaga kesehatan dibuka, karena hari ini kita akan membahas seputar tata laksana komprehensif, ompal lokel, dan gastrosisis, yang akan dilaksanakan 13 Desember 2021, mulai pukul 9 sampai pukul 12 nanti. Hari ini kita kedatangan narasumber istimewa, beberapa narasumber istimewa kita. Beliau adalah pakar dari RSAP Harapan Kita, mulai dari Dr. Setia Dewi Lucia, TSPA, konsultan PhD, kemudian Dr. Kathleen Freya Adiwijaya, SPBA, konsultan, kemudian ada Ibu Evi Aulia, nurse SGB, kemudian ada Ibu Siti Rosida IIS, nurse SGB. Baik, kita akan mulai acara selanjutnya, yaitu sambutan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama RSAP Harapan Kita kepada Dr. Dr. Didi Danukusumo, SPOG, konsultan MPH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MULATI, SJ, CMB, merupakan kita dapat menghadirkan pertama-tama, marilah kita panjatkan untuk kehadirkan urus para peralatan. Karena atas perkenan ini, kita dapat mengerjakan acara webinar dengan tema besar, Improving for Defects of Town. Acara ini merupakan acara serial dengan tutup COVID-19 kelayanan bawah. mulai dari deteksi kapan berkembangan dan bawah, sampai total akannya komprehensif yang diserangkan dalam video webinar serial pada bulan November dan Desember. Acara ini merupakan bagian dari serangkaian acara ini dalam peringati hari laporan Presiden Harapan Kita Memang Duga. Tema besar hari ulang tahun Air SGB Harapan Kita Tahun ini menetapkan Ibu dan Anak Sehat Tumbuh Indonesia Tumuh. Air SGB Harapan Kita merupakan pusat kesehatan ibu dan anak-anak Center of Excellence Interdisciplinary Women, Perinatal, and Child Health. Hal ini akan memberikan gambaran kinerja Air SGB Harapan Kita dan memberikan kontribusi yang nyata dalam keadaan. Layanan terpadu berkenambungan dalam kesehatan perempuan, perinatal, anak, remaja, dan dewasa sampai usia gariatri. Dan tidak hanya terfokus pada kesintasan kasus-kasus kelainan bawaan, namun juga kesintasan itu yang optimal. Dan tata laksana semua masalah pada awal masa pertumbuhan dan pertumbuhan serta pendidikan yang hingga remaja. BIDIK merupakan Bird Effect Integrity Center salah satu program terpadu deteksi dan tata laksana perinatal bawaan lahir mulai dari trakonsepsi, konsepsi, perinatal, dan posnatal sampai dewasa dan karyatri. BIDIK merupakan salah satu program pengumpulan Air SGB Harapan Kita yang telah dikembangkan sejak tahun 2013. Program ini terus dikembangkan dari sistem pengakuan di jaring layanan kesehatan ibu dan anak dalam bentuk kolaborasi dengan kelompok staff medik regional peperawatan dan kendataan kesehatan lain di dikongan dengan keberapuan kita. Dengan demikian kelihatan di webinar serial ini diharapkan mendatihkan Air SGB Harapan Kita terus meningkatkan untuk layanan yang terpadu. berkelanjutan berkolaborasi antar lintas sektor demi memperkuat engagement partnership yaitu bekerjasama dengan mitra secara transdiscipline. Secara karyatri secara acara ini berjudian mendapat pengetahuan dan kompetensi para sejawat manapun berada mulai dari dasar sampai lanjut basic to advance yang menangani kasus layanan bawaan lahir. dan juga meningkatkan kolaborasi lintas disiplin ilmu dalam pelayanan kesehatan dan kejahteraan hingga menunjukkan Indonesia sehat optimal dan kualitas serta optimalisasi pelayanan yang menunjukkan kesehatan berbasis interdisciplinary team dan continuum of care. Ada pun webinar yang terlihat dari Pegu Seri yang pertama topik teknis medis deteksi prioritas kainan bawaan lahir mulai dari deteksi dini kata laksana kasus konyenita talifes ekinavarus critical konyenita haptisis cleft lip and palate hipotiroid konyenita konyenita lubera sintrum dan thalassemia yang kedua topik tentang penanganan bayi kuni yang ketiga topik tentang tata laksana neurochip defect baik tentang deteksi dini kompo tata laksana teporak dan webinar awal bagaimana perawatan MPD topik tentang tata laksana komprehensif kasus ovalokal dan gastrositis mulai deteksi dini sampai deteksi dini perenata sampai tata laksana mosmata dan kelima topik tentang bagaimana mencegah adanya ketenamatan dan kasus bedah seperti nas frontal oleostasis jaundis dan nyiri perut takut supaya tidak berdolong keadaan topik tentang penanganan bedah rekonstruksi pada atas besar harapan kami ketujuh acara webinar tersebut dapat membantu para klinisi dapat terus meningkatkan kompetensi dalam menanganan kasus dengan plenum berwarna akhir berbasis tertinggi ibu dan anak sehat tumbuh indonesia sekian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf semua acara indah pekerjaan lancar dan terima kasih terima apel 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 toks assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, terima kasih sekali lagi kepada Direktur Utama RSAB Harapan Kita, Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional. Baik, acara selanjutnya yaitu paparan materi dari para narasumber yang akan dipimpin oleh moderator cantik kita hari ini, Dr. Ariyani Dewi Widodo, SPA Konsultan. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Oke, beliau untuk tahun 2019 itu Advanced Gastrointestinal Diagnostik dan Therapeutic Endoscopy di Kew Heng University, kemudian tahun 2017, beliau fellowship di Sheffield Children's Hospital tahun 2014 sampai 2016. Beliau doktorat in Medical Science, Faculty of Medicine, Universitas Indonesia. Kemudian tahun 2013 sampai 2015, beliau fellowship di Pediatric Gastro Hepatology, Department of Childhood, itu di Universitas Indonesia. Kemudian 2014, Endoscopy Training di Universitas Indonesia juga. Tahun 2006 sampai 2010, beliau pediatric residency di Universitas Indonesia. Tahun 2003 sampai 2005, beliau medical doctor di Jiri, Fakultas of Medicine, Universitas Indonesia. Kemudian tahun 1999 sampai 2003, beliau bachelor of medicine di Fakultas Universitas Indonesia. Oke, kemudian beliau aktif sebagai Pediatric Gastro Hepatology, konsultan di RSAB Harapan kita tentunya, Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional, kemudian beliau juga Founder and Chief Executive Officer, Transmedical Institute. Kemudian beliau juga aktif sebagai Founding Member Plenitumbuh Kembang Anak, Tania Kids Center. Baik, kepada dokter-dokter Ariyani Dewi Widodo, SPA, konsultan di Silakan. Baik, terima kasih Mbak Bea atas perkenalannya. Selamat pagi, selamat menghadiri acara webinar ilmiah pada hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua, rekan sejawat dan teman-teman perawat bidan dan dokter sekalian. Terima kasih kepada PKIAN RSAB Harapan kita atas acaranya pada hari ini. Dan kita hari ini akan membicarakan suatu topik yang mungkin jarang dibahas, tapi sebetulnya penting dan sangat menentukan pada hari-hari awal kehidupan seorang bayi. Topik kita adalah tata laksana komprehensif, omfalokal, dan gastroskisis. Dan kalau kita bicara omfalokal dan gastroskisis, itu sebetulnya adalah suatu hal yang mungkin membuat panik, baik kita maupun orang tua pada saat menerima, saat kelahirannya apabila belum terdeteksi sebelumnya. Oleh karena itu, kita punya beberapa narasumber yang sangat kompeten dalam bidangnya masing-masing, baik dalam hal kegawatan pada saat lahir, kemudian manajemen dan tata laksananya dari bedah anak, dan juga manajemen perawatan konservatif dan pre- dan post-op operasi neonatus. Nah, acara hari ini akan dibawakan yang pertama mengenai kegawatan tersering pada neonatus dengan gastroskisis dan omfalokal oleh Dr. Setia Dewi Lusyati, spesialis anak konsultan PhD. Dr. Setia Dewi Lusyati lulus dari FK Universitas Erlangga pada tahun 1990 dan melanjutkan pendidikan spesialisasinya di bagian Ilmu Kesehatan Anak Universitas Pajajaran Bandung. Melanjutkan lagi pendidikan S3 PhD beliau di University Medical Center Groningen dan Netherlands tahun 2011 dan juga bekerja sebagai Nichu Registrar di Groningen dan Bristol University pada tahun 2006. Kemudian beliau juga banyak sekali pelatihannya Medical Statistics, Medical Epidemiology, General Movement in Neonates di Netherlands dan Surabaya 2009, NRP Training for Trainers tahun 2012, kemudian Infrared Spectroscopy, Neonatal Brain MRI di Utrecht, dan Master Training of Helping Babies Survive di Vancouver, Kanada. Saat ini beliau bekerja sebagai dokter anak RSHB Harapan Kita di Divisi Neonatologi sejak 2002 sampai sekarang dan merupakan Ketua Institutional Review Board di RSHB Harapan Kita sejak tahun 2015 sampai sekarang. Baik, kepada Dr. Setia Dewi Lusyati, kami persilakan untuk membawakan materinya. Terima kasih moderator, Dr. Ariyani. Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta Panitia untuk menyampaikan tentang defek terbuka pada abdomen, yaitu gatut sisis dan ova lokel. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan mengawali dengan suatu studi kasus. Yang studi kasus ini akan mengawali, memulai suatu pembahasan dari aspek-aspek yang lain yang akan dibicarakan selanjutnya oleh teman-teman saya pada kesempatan yang baik hari ini. Perkenankan saya share screen. Jadi, ya, semoga setelah saya cukup jelas ya, dan suara saya juga jelas. Jadi, mengenai defek terbuka yang akan dibahas, sebetulnya defek terbuka itu banyak. Beberapa hari sebelumnya sudah dibahas tentang spina bifida, dan pada hari ini kita membahas tentang gatut sisis dan ova lokel. Jadi, sebagai pendahuluan, ini adalah suatu bayi dengan gatut sisis, di mana sebagian saluran cerna keluar dari ruang abdomen. Jadi, dia keluar dan tanpa diselaputi oleh suatu mukosa. Dan insidensinya banyak terjadi pada ibu-ibu dengan keambilan muda, usia di bawah 20 tahun, 1 banding 40 ribu berkelahiran hidup, pada laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Nah, biasanya lokasi defek ini ada di samping umbilikel, dengan diameter sekitar 4 cm. Kejadiannya, patomekanisme belum sepenuhnya diketahui. Survival rate-nya cukup bagus sebetulnya, sekitar 95%, dan diagnosis awal biasanya ditegakkan oleh dokter kebidanan melalui USG antenatal. Gastrosisis akan dikatakan suatu gastrosisis yang kompleks, bila di dalam perjalanan dia mengalami suatu intestinal atrisia, stenosis, atau perforasi, nekrosis, malrotasi, atau volvulus, dan biasanya perjalanan atau komplikasi yang seperti ini tidak bisa diprediksi pada saat antenatal. Sehingga yang kita tahu, gastrosisis yang sudah terjadi pada bayi tersebut, apakah dia akan sebagai suatu gastrosisis yang simple atau kompleks, hal ini akan diketahui kemudian. Pada gastrosisis dengan kompleksitas yang seperti yang saya sebutkan tadi, biasanya perawatan di rumah sakit akan lebih lama dengan risiko short bowel syndrome yang cukup besar, dengan liquid tracing endocolitis, dan obsursi bowel yang cukup banyak, dengan sekitar risikonya antara sekitar 2 sampai 12 kali dibandingkan pada gastrosisis yang simplex. Namun, tidak berarti gastrosisis yang simplex, yang bisa ditangani dengan baik itu, tidak memberikan suatu komplikasi. Komplikasinya seperti apa? Jadi, pada gastrosisis, yang kita takutkan adalah, pada saat segera setelah lahir sampai usia 24 jam, mereka berisiko untuk kehilangan cairan tubuh akibat penguapan yang terjadi melalui mukosa usus tersebut. Kehilangan cairan ini bisa 2,5 kali dibandingkan kehilangan cairan pada bayi normal melalui proses penguapan atau evaporasi. Sehingga kalau kita sebagai tenaga kesehatan tidak aware untuk kemungkinan seperti ini, maka bayi-bayi tersebut akan segera memberikan problema sirkulasi dan bahkan kondisinya sampai shock dalam 24 jam pertama. Dan penting sekali oleh sebab itu, bila kita mempunyai bayi-bayi dengan gastrosisis seperti ini, maka kita harus segera mengetahui atau mendeteksi secara dini apakah dia mengalami suatu kegawatan sirkulasi. Bahwa penanganan untuk shock atau gangguan sirkulasi ini tidak menunggu adanya suatu deteksi dini, adanya kegawatan sirkulasi. Jadi yang idealnya, yang paling harus segera dilakukan, begitu bayi lahir, kita harus segera pasang akses infus dan kita berikan cairan dengan normal salin, biasanya NHL 5,9 persen, sesegera mungkin, sehingga kondisi shock atau masalah sirkulasi itu jangan sampai terjadi. Nah, pada neonatus tidak bisa masalah dikotak-kotakan bahwa masalah sirkulasi akan muncul hanya masalah sirkulasi saja. Kalau seseorang neonatus mempunyai masalah sirkulasi, maka pada saat yang sama dia akan mempunyai masalah yang lain. Jadi biasanya kalau bayi-bayi tersebut mengalami masalah sirkulasi, bisa saja dia akan mengalami hipotermi, hipoplikemi, masalah pernafasan, dan sebagainya. Yang ini nanti akan dibahas secara mungkin tidak sampai yang detail sekali, karena juga waktunya hanya terbatas, tetapi akan dibahas dalam beberapa aspek, dari apakah itu aspek keperawatan, atau aspek dari penanganan bedahnya, atau aspek dari penanganan di bidang neonatologinya, seperti yang pada hari ini kita bahas. Nah, dan bila kita tidak bisa menangani masalah dan susis ini sampai tuntas, sehingga pasien yang perlu dirujuk, perlu adanya bayi tersebut dilakukan stabilisasi sebelum dan selama rujukan. Ini apa coba? Ini adalah suatu umpah lokel. Situasinya berbeda sekali dengan datu sisis, di mana umpah lokel itu adalah kegagalan, pengembangan otot di ining abdomen, sehingga usus dan organ lain keluar dari rongga abdomen, namun dia masih berada di dalam kantung selaput, yang tetap berada di luar rongga abdomen tersebut. Jadi, si saluran cerna ini masih diliputi oleh selaput atau kantong, sehingga kondisi penguapannya juga tidak sehebat, penguapan yang terjadi pada gantus sisis. Namun, penguapan pada umpah lokel pun tetap risikonya mempunyai lebih tinggi dibandingkan pada bayi normal. Umpah lokel kejadiannya lebih banyak dibandingkan gantus sisis, yaitu 1 banding 5.500 bayi lahir hidup, dan sekali lagi didominasi pada laki-laki. Nah, umpah lokel ini lebih dekat kaitannya dengan suatu masalah kelainan bawaan, dan sering sekali disertai kelainan yang lain, 50-77 persen disertai kelainan jantung bawaan, dan sering dia bagian dari suatu trisomi, yang seringnya adalah trisomi 21 atau Down syndrome, atau trisomi 18 atau Edwards syndrome. Ukuran defek dari si umpah lokel itu bisa lebih besar, bisa 2 sampai 15 cm. Pada yang 15 cm, di mana defeknya itu besar sekali, maka kita katakan biasanya dia sebagai giant umpah lokel. Karena defek yang besar, sehingga bagian usus yang keluar pun juga besar banget. Tetapi pada defek yang kecil, maka usus yang keluar pun sedikit. Nah, tetapi ingat bahwa defek yang lebih kecil ini, justru bayi-bayi dengan defek atau umpah lokel yang kecil ini, lebih banyak berkaitan dengan masalah kelainan bawaan. Nah, jadi secara karakteristik, perbedaan utama gastrosisis dan umpah lokel adalah, jadi pertama dia dalam hal lokasi. Gastrosisis tidak di dalam ring umbilikel, tetapi dia di luar umbilikel. Kemudian, dia tidak diliputi oleh kantong, sedangkan umpah lokel dia masih berada di dalam kantong. Dan penampilan biasanya pada umpah lokel ususnya itu masih normal. Tetapi tidak demikian pada gastrosisis, dia sudah mulai pidem, bahkan ususnya kadang-kadang sudah dilatasi yang sedemikian besarnya. Dan pada umpah lokel lebih banyak proporsinya, disertai kelainan bawaan, kemudian dan kelainan bawaan itu banyak disertai kelainan bawaan jantung, terutama kelainan bawaan jantung, dan sebagian besar akibat dari suatu kelainan atau masalah kerumusus. Tetapi pada gastrosisis, dia bisa atau sering disertai dengan suatu komplikasi dari saluran cerna, bisa terjadi atrisia, polkulus, intestinasi nosis, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Pada saat dia sudah dilakukan tindakan koreksi operasi, maka fungsi usus setelah koreksi pada gastrosisis lebih lambat berfungsi dibandingkan pada yang oka lokel. Jadi, kita akan sedikit membahas tentang studi kasus, dan saya akan membahas, karena keterbatasan waktu, saya membahas studi kasus satu, fokus pada gastrosisis. Dan namun secara prinsip, penanganan umpah lokel dan gastrosisis pada prinsipnya adalah sama. Karena masalahnya adalah masalah mukusa usus, sorry, bagian usus yang keluar dari dinding abdomen, yang kemudian dia harus masuk ke dalam rongka abdomen, kemudian, dan dia harus berfungsi kemudian, bisa memberikan fungsi, melakukan fungsi sebagai alat untuk melakukan pencernaan, penyerapan, nutrisi, sehingga bayi tersebut bisa tumbuh. Pada umpah lokel memang agak kompleks karena disertai dengan kelainan bawaan seperti ada masalah jantung, atau masalah misalnya, masalah kelainan di mata atau di pelinga, seperti itu. Namun, di dalam hal dampak terhadap usus itu sendiri, tidak terlalu memberikan pengaruh. Jadi, perkenankan saya, kita akan memulai pada kasus, yaitu gastrosisis. Jadi, ini ceritanya, ada seorang neonatus, perempuan, berat badan lahir 2 kilo, namun ateren, jadi 37 minggu, dan lahir dari ibu, seorang ibu, dan dia, ini ceritanya, dirujuk, dari RSUD, dari RSUD dengan levelnya adalah tipe D, jadi sangat, yang cukup sangat, fasilitasnya sangat terbatas. Kemudian, bayi tersebut, mau tidak mau dia terpaksa lahir di rumah sakit tersebut, karena tidak sempat dirujuk ke rumah sakit ujukan, karena masalah geografi, masalah yang sangat jauh, kejangkauannya untuk ke rumah sakit tipe B, atau tipe A, sehingga akhirnya bayi tersebut harus segera lahir, secara seksio-sisaria. Jadi sebetulnya, diagnosis antenatalnya sudah ditegakkan pada usia 32 minggu. Nah, kemudian, begitu bayi ini segera setelah lahir, kemudian segera dilakukan perawatan rutin, karena kebetulan bayinya menangis, bayinya menangis, jadi bayi tidak memerlukan suatu rustasi yang cukup besar, dan kemudian segera dipasang OGT, bagian usus dan kaki ditutup dengan plastik, dengan plastik biasa, seperti pembungkus makanan yang plastik yang cukup besar, kemudian bayi tersebut segera diriver ke tempat ujukan, di rumah sakit kabupaten, dia langsung dibawa dengan dengan kendaraan roda 2, kemudian, awalnya dengan roda 2, kemudian yang angkot menuju ke rumah sakit tipe B. Dan pada saat sebelum dirujuk, bahwa perawat ini sebetulnya, beserta dokternya, kebetulan dia sudah pernah mengikuti pelatihan perawat di Ngeju Harapan Kita, jadi secara prinsip kebetulan masih ingat untungnya, dan segera dipasang akses intravena, dan pada saat itu diberi antibiotik satu kali, yaitu antibiotik antisilin. Nah, kemudian, bahwa pada saat segera setelah lahir, jadi yang dilakukan adalah dilakukan pemasangan infus, karena ditakutkan ada evaporasi loss, dan pada saat itu dia diinfus dengan diinfus terus 10%, pada saat itu, jadi kemudian bayi dijaga kehangatannya, dijaga agar tidak hipoglikemi, dan dipasang UBT. Nah, kemudian oleh rumah sakit tipe B tersebut, segera kemudian dikirim ke RSA B Harapan Kita, dan di RSA B Harapan Kita, kemudian bayi ini dilakukan penutupan C. jadi tadinya si gastrosis ini ditutup dengan plastik web biasa, kemudian kaki dan badannya ditutup dengan kantong plastik seperti tadi, dan sampai di RSA B Harapan Kita, bayi segera dirawat, dimasukkan ke infon bummer, yang sudah dihangatkan sebelumnya, dan kemudian bayi si apa ini tadi, ususnya dibungkus. Dibungkus dengan kantong plastik seril, dan kita biasanya menggunakan urine bag, yang licin, dan kemudian diposisikan di gantung, agar tidak menekan abdomen, sehingga tidak mengganggu pernafasan bayi. Nah, kemudian kantong plastik ini diikat di bagian atas, dan setiap 2 sampai 3 hari dievaluasi, kalau misalnya bagian kantong plastik ini sudah longgar, maka dia akan dilipat ke bawah, sehingga usus seperti terdorong secara pelan-pelan masuk ke dalam perut. Karena kebetulan yang terburai di luar cukup besar, sehingga doter bedah memutuskan untuk tidak langsung operasi, namun dilakukan terapi konservatif seperti itu dulu. Terapi konservatif dilakukan selama 10 hari, dan pada hari ke-10 dilakukan operasi. Di luar negeri, yang disarankan adalah, yang ini tidak selalu kita lakukan, karena tergantung dari besarnya si usus yang terburai, sehingga mungkin atau tidak dilakukan pemasangan dengan, ini adalah dilakukan pemasangan saturasi oksigen, jadi plus oksimeter. Jadi oksisensor yang biasa dipasangkan di tangan bayi, itu bila memungkinkan dilakukan, dilingkarkan di usus untuk dicek perfusinya, jadi perfusinya ini tidak hanya kita lihat secara visual, tetapi juga menggunakan oksimeter, apakah saturasinya masih bagus atau tidak. Jadi pada saat dilakukan operasi, jadi penting sekali bahwa, pada saat sebelum dilakukan operasi, penting sekali bahwa usus ini dilakukan reposisi, masuk sedemikian rupa secara fisiologis, dan agar dia lebih cepat masuk, maka dia dimiringkan ke kanan. Nah, kadang-kadang operasi secara definitif, jadi memasukkan usus ke dalam abdomen tidak dilakukan dengan segera, namun yang dilakukan oleh Dr. Beda adalah memasang si plastik ini dan memfiksasi sedemikian rupa agar dia terfiksasi dengan baik, sehingga si kantong ini tidak mudah lepas, sehingga usus ini bisa masuk ke dalam rongga abdomen dengan pelan-pelan, dan biasanya kita di bagian neonatologi, perawat akan melihat apakah si kantong ini bisa dilipat sampai minimal atau tidak. Nah, penting sekali di dalam hal sebelum operasi dan sesudah operasi adalah menjaga bayi-bayi tersebut tidak mengalami suatu hipotermi dan tidak mengalami dehidrasi. Dan jangan bungkus si usus ini dengan menggunakan kain yang basah atau kasa yang basah. Setelah beberapa hari kemudian, bayi dilakukan betul-betul koreksi operasi secara definitif, jadi setelah ususnya sudah masuk sebagian cara fisiologi, kemudian dilakukan koreksi yang sebenar-benarnya, sehingga abdomen bisa ditutup, dan pada saat di awal biasanya abdomen tampak agak distended dengan bising usus yang masih sangat-sangat minimal dan tidak ada buang air, tidak ada BAB. Dan biasanya munculnya peristaltik usus itu akan lebih lambat bila kita bandingkan pada yang onkalogen. Sehingga yang namanya pemberian nutrisi pada bayi dengan gastrosis ini tidak bisa segera diberikan meskipun bayi sudah dilakukan operasi definitif. Dan biasanya kita memberikan tunjangan parental nutrisi secara total, kita berikan protein, kita berikan tipit, seperti itu. Dan kalau pun kita mau memulai minum, kita berikan gut feeding dengan memulai sekitar 8x5 cc, jadi ini sekitar maksimal 20 cc per kilogram per hari, dan kita berikan secara oral, namun kita tetap pasang sonde untuk kita melihat apakah ususnya dapat mentoleransi minuman ini dengan baik atau tidak, ataukah ada muntah hijau atau tidak. Dan bila ada, maka bayi harus segera dihentikan minum. Kejadian bahwa bayi tersebut diberikan gut feeding, kemudian dia menimbulkan toleransi terhadap minum yang diberikan, kemudian dan selanjutnya minum tetap kita pertahankan, namun dalam beberapa hari kemudian bayi bisa menimbulkan intoleransi, dia muncul muntah, dia muncul ada residu hijau, itu bisa terjadi secara periodik, secara berulang-ulang seperti itu. Sehingga kadang-kadang bayi dengan pasca operasi gastrosisis ini, kadang-kadang dia bisa minum, kemudian stop, minum kembali, stop lagi seperti itu, terjadi secara berulang-ulang, sehingga bayi harus minum dan puasa dengan bergantian seperti itu. Pada situasi yang seperti ini, sebisanya bayi jangan terlalu lama puasa. Jadi kita harus selalu mencoba, karena pada proses itu biasanya usus masih mencari tempat, dan pada saat proses mencari tempat, biasanya akan terjadi suatu sumbatan yang kita harapkan tidak terjadi secara permanen. Pada kasus ini, pada usia 38 hari, jadi sekitar 20 hari dari pasca operasi, sorry, sekitar 4 minggu dari pasca operasi, bayi terlihat seperti ada dicurigai gejala obstrusi, dan sehingga bayi dilakukan foto ronsen abdomen, yang kemudian diikuti dengan foto kontras, dan didapatkan malrotasi, namun tidak terdapat suatu obstruksi yang permanen, sehingga selanjutnya pemberian minum bisa dimulai kembali. Jadi komplikasi post-operasi itu bisa terjadi bermacam-macam, tidak hanya masalah nutrisi, namun juga masalah yang cukup sering, dan cukup mempengaruhi keberhasilan dari suatu penanganan bayi dengan geltosisis atau omkalokel ini adalah sepsis. Jadi sepsis ini bisa terjadi pada saat di awal, pada saat geltosisisnya, si ususnya masih tergurai keluar, di situ sudah bisa terjadi suatu sepsis, atau juga pada saat dilakukan penanganan konvensional, reoperasi, sepsis pun sudah bisa terjadi, apakah podentrinya melalui usus yang tergurai tadi, mungkin ada mikroperforasi yang juga tidak terlalu jelas, atau juga sumber infeksinya juga bisa berasal dari infus, berasal dari paparan dari tindakan-tindakan kita sendiri. Jadi pada prinsipnya kemungkinan bahwa sepsis ini bisa terjadi dari bakteri si usus itu sendiri, atau juga bisa terjadi dari bakteri rumah sakit, itu berjalan secara equal. Sehingga pemberian antibiotik betul-betul kita lakukan dengan sangat berhati-hati, karena kalau kita tidak memberikan antibiotik dan rata bayi mengalami suatu infeksi, dan dia dengan tanda-tanda yang sangat masih sumir, kita bisa kehilangan bayi tersebut, karena kita bisa, apa namanya, bayi bisa segera memburuk dengan proses inflamasi yang kuat, sehingga bayi bisa segera meninggal. Atau, bila kita terlalu, atau over treatment, kita memberikan antibiotik, maka di dalam periode penanganan dari pre-operasi sampai pas kooperasi, dikhawatirkan bayi akan mengalami pemberian antibiotik dengan paparan yang cukup panjang, sehingga justru ini akan memicu suatu kejadian-kejadian infeksi akibat bakteri yang virulent, bakteri yang resistant, bahkan memicu candidemia. Jadi, ini adalah suatu tantangan di bidang kami, di unit neonatologi, bagaimana agar bayi-bayi ini bisa survive dengan tidak mengalami suatu sepsis akibat dari nosocomial infection, dan sedangkan sepsis akibat dari bakteri, dari usus itu sendiri tidak bisa kita hindari, namun, bagaimana kita bisa mendiagnosis secara dini dan memberikan antibiotik memang pada batas yang memang dia perlu, sehingga tidak memunculkan komplikasi dari antibiotik itu sendiri. Nah, kemudian komplikasi dari ususnya sendiri bisa helios berkepanjangan, seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, bahwa kalau organ sosies komplek bisa ada atresi intestinal, malrotasi, volkulus, dan pada bayi ini, kasus ini, dia mengalami suatu malrotasi, dia mengalami suatu ileus berkepanjangan, dia mengalami suatu obstruksi yang meskipun itu terjadinya tidak permanen, dan tidak mengalami volkulus. Tidak mengalami infeksi pada luka operasi, namun, kita tidak bisa menghindarkan, bahwa dia mengalami puasa lama, akibat dari puasa, kemudian minum, puasa minum seperti itu yang bergantian. Nah, dan memang kejadian late-onted service ini, kalau kita lihat dari laporan yang sudah ada, itu juga sangat tinggi sekali, dan ini sangat meningkatkan lama perawatan di rumah sakit. Jadi perawatan post-operasi adalah penting sekali kita mempertahankan keseimbangan cairan, kita memberikan nutrisi para enteral yang adekuat, amino acid yang tinggi, 4 gram per kilogram per hari, kemudian memberikan lipid dengan vitamin, kita berikan maksimal 3 gram per kilogram per hari, dan ini semua harus kita capai pada perawatan di hari kedua. Jadi bayi sudah mendapatkan ini mulai pada hari kedua sampai dia cukup minum yang kita anggap cukup sehingga kita bisa turunkan masukan protein dan lemaknya. Bila perlu kita atasi nyeri, jadi pada saat bayi tersebut harus segera di intubasi karena harus operasi, kemudian bila sudah tidak perlu kita harus segera ekskubasi, dan kemudian anti nyeri kita kurangi secara bertahap, juga sepsis sudah jelas sekali. Nah, ketika cara nambung jernih, ini sebagai tolak ukurnya, segera mulailah datat piding. Yang penting kita, Anda bisa memberikan, memulai dari 5 sisi per kilo atau 10 sisi per kilo, dan tidak perlu dinaikkan, tidak apa-apa, pertahankan di situ sampai kita yakin bahwa pencernaannya sudah berjalan dengan baik. Yang penting bayi tidak dipuasakan, dan kalau bisa asih sehingga edukasi pada ibu untuk konsisten untuk pompa asih itu adalah penting sekali. Problema intoleransi minum, biasanya apakah ada kaitannya dengan teknik operasi, nanti akan dokter Keti akan menjelaskan lebih lanjut. kemudian jadi, apa namanya, jadi problema intoleransi minum ini lebih banyak berkaitan dengan adanya suatu risiko-risiko dari usus itu sendiri. Nah, pada bayi dengan gastrosisis maupun ovalokel yang sudah dilakukan suatu koreksi, sehingga usus itu ada proses untuk mencari tempat yang memang sudah tempatnya. Nah, pada proses mencari tempat itu, keduanya mempunyai risiko bisa timbul sumbatan seperti yang tadi saya sampaikan, sehingga penting sekali di sini, kita mendeteksi secara dini, setiap kali kita visit, kita melihat apakah adanya suatu tanda-tanda sumbatan pada saluran cerna. Kemungkinan sumbatan bisa sumbatan bagian atas atau sumbatan bagian bawah. Kalau pada sumbatan bagian atas, biasanya pada level duodenum, biasanya yang paling dominan adanya suatu residu hijau dan high output. Biasanya pada kondisi yang seperti ini, kemungkinan dia adanya suatu sumbatan di saluran cerna bagian atas di level duodenum. Nah, apa yang kita lakukan pada situasi seperti ini, jadi ingat kita harus selalu jaga keseimbangan cairan, agar selalu pada situasi yang seimbang, sehingga bayi pun tidak kehilangan atrium, tidak kehilangan berat badan, kemudian, apa namanya, sehingga perlu sekali perawat melakukan suatu evaluasi penghitungan balas cairan, input maupun outputnya, sedemikian rupa, dan dokter harus melakukan suatu evaluasi setiap hari, dan kemudian bila pada sumbatan, pada saluran cerna, pada level ileum, ijinum, atau lebih ke bawah, pada yang situasi seperti ini, risiko untuk mengrotasi, volkulus lebih besar, dan biasanya, yang lebih dominan adalah, bukan, mungkin ada juga residu hijau, namun tidak terlalu high output, namun yang terjadi, perutnya mungkin agak sedikit distended, dan hati-hati, bila disertai dengan abdomen yang makin distended, kemungkinan adanya suatu mal rotasi, atau timbul suatu volkulus, atau sumbatan yang menetap itu lebih besar, dan yang kita khawatirkan, bisa terjadi sumbatan yang kronis, sehingga menimbulkan nekrosis, sehingga bisa terjadi, perforasi, dan bayi harus dilakukan operasi ulang, untuk dilakukan koreksi, atau reseksi bagian usus yang nekrosis itu. Nah, kemungkinan seperti ini, bagaimana, berapa prosentase, nanti mungkin dari dokter, Kati akan menyampaikan lebih lanjut. Nah, pada situasi seperti ini, maka, paling aman adalah, minum sementara kita stop dulu, kemudian, posisi bayi kita miringkan ke kanan, dan agak posisi kepala, biasanya agak lebih tinggi, dari posisi kaki, dan kemudian kita amati, kita cek lingkar abdomen, apakah semakin distendit atau tidak, kemudian kita lihat, buang air besarnya, apakah ada suatu darah atau tidak, dan kita harus cek visis rutin, untuk kemungkinan melihat, adanya suatu darah yang mikroskopis, seperti itu. Pada kasus ini, pada usia 52 hari, adanya suatu BAB, disertai darah. Di foto abdomen, didapatkan primatosis intestinalis, pada daerah kuadran atas, namun tidak ada suatu perforasi, sehingga diduga, ada suatu, di deteksi ada suatu necrosis, yang secara dini, dan bayi akhirnya kita puasakan kembali, dan karena ada suatu necrosis, maka kita beri antibiotika dengan spektrum luas, dan kita ambil kultur darah, kita berikan selama 7 sampai 14 hari. Setelah itu, bayi ternyata membaik kembali, dan minum bisa dimulai kembali, dengan pemberian asik, atau susu formula elemental, secara bertahap, sangat bertahap minum dinaikkan, dan akhirnya bayi bisa pulang pada usia 60 hari. Dan bayi menunjukkan pertumbuhan setelah usia sekitaran 20 hari. Sehingga prinsip penanganan kasus defek terbuka di sini, penangannya sangat komplikated, sehingga, dan harus komprehensif, perlu adanya suatu pendekatan multidisiplin, antara dokter kebidanan, bedah anak, neonatologis, kemudian perawat anak, perawat dari ruang bedah, kemudian mungkin juga perlu, perlu perawat yang ahli, dalam hal perawatan luka seperti itu. Dan penting adalah untuk menentukan saat operasi, bahwa mana yang lebih baik, operasi dilakukan sesegera mungkin, sedini mungkin langsung dilakukan operasi koreksi, atau ditunda dulu, apakah pada saat dia lahir langsung bed to bed, dengan demikian kejadian, dehydrasi mungkin akan sangat bisa dicegah, dan juga kejadian untuk terjadi suatu penebalan dari ginding usus itu sendiri, sehingga tidak terlalu menimbulkan suatu obstruksi, itu pun juga bisa dicegah, nanti akan dipas lebih lanjut oleh Dr. Ketty. kemudian stabilisasi KU, pre dan post operasi itu sangat telemed, tergantung dari perjalanan si bayi ini, karena setiap bayi dengan gantusisis atau ovalokal mempunyai perjalanan yang berbeda-beda. Kemudian keberadaan nicu sangat penting, jadi jangan lakukan bila tidak punya nicu, tim perawat harus yang terlatih, kemudian hindari infeksi atau sepsis, karena ini sangat berkontribusi besar pada setiap periode pre dan post operasi. Nah, komplikasi sepsis bisa bermacam-macam, bisa terumbu sitopemi, anemi, hipoalbuminemi, jadi sering sekali pada situasi seperti ini, bayi bisa drop albuminnya, karena juga nutrisinya juga mengalami TPN yang sedemikian lama, sehingga kita kadang-kadang harus koreksi albumin seperti itu, kemudian bahkan sering bayi mendapatkan transkursi trombosit atau pekret cell jika diperlukan. Kemudian komplikasi sepsis juga bisa mengganggu perfusi perifet, bisa menyebabkan pendarahan, jadi penting sekali penjagaan sepsis pada bayi-bayi dalam kondisi yang sangat berat seperti ini. Nah, penting adanya suatu proses regionalisasi di dalam merujukan kasus-kasus bedah, agar bayi tidak terlalu lama berkeliling rumah sakit, sehingga mengurangi suatu komplikasi. Pada kasus ini, bahwa ini sisi positifnya adalah kasus ini segera dirujuk ke rumah sakit tipe B dengan penanganan perujukan yang secara basic cukup, artinya dia mendapatkan akses intravena, si gastrosisisnya ini langsung ditutup dengan plastik untuk mengurangi risiko dehydrasi. Kemudian di rumah sakit tipe B juga cepat penanganannya, dia segera dirujuk ke RSAB harapan kita, sehingga bayi dapat segera pulang dalam waktu 2 bulan. Dia memang memerlukan waktu yang agak lama. Memang betul bahwa diakui bila bayi-bayi yang seperti ini lahir di RSAB harapan kita, atau di rumah sakit rujukan, pusat rujukan, seperti kalau di Jakarta di RSAB, atau di RSCM, atau di rumah sakit penidikan di tempat lain, maka bayi ini akan bisa tertangani dengan lebih cepat, sehingga kemungkinan, biasanya pada bayi yang lahir di situ, kemungkinan dia dirawat lebih lama itu akan lebih kecil. Kesiapan SDM sangat penting, doter dan perawat, kompetensi, untuk resultasi kasus-kasus yang khusus, stabilisasi, pemasangan akses vaskular sentral dengan sangat lega artis, apakah itu umbilical atau PICC, kemudian perawat yang mahir micu, dan home care ini juga perlu. Demikian dari saya, jadi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Setia Dewi Usyati atas penjelasannya ya. Jelas sekali diterangkan dari A sampai Z, dan saya rasa banyak memberikan gambaran bagaimana sih sebetulnya penanganan awal ya, kegawatan pada neonatus. Karena kadang-kadang begini, kalau kita beruntung, maka kelainan tersebut sudah terdeteksi sejak awal. Misalnya kalau pasien tersebut memang ANC teratur di tempat kita, dokter kebidanannya juga sudah mendeteksi dari awal, maka enak untuk kita, karena kita juga sudah siap-siap. Itu pun tidak mudah. Tapi masalahnya adalah kadang-kadang di IGD atau di rumah bersalin, kadang-kadang kita kedatangan seorang bayi yang sudah keburu lahir, atau ibu yang tidak pernah ANC, atau ANC di tempat lain dan ibunya tidak tahu datanya, kemudian mereka datang kepada kita dan langsung brojol di tempat kita, tanpa kita sudah siap akan keadaan-keadaan yang harusnya bisa kita antisipasi. Nah, yang seperti itulah pentingnya bagi kita untuk mengetahui hal-hal seperti ini, supaya kalau sampai kita mendadak menghadapi masalah seperti itu, kegawatan keluar bayi dengan gastroskisis, dengan onkolokel, maka kita bisa membantu dengan cepat. Baik, kita akan melanjutkan dengan topik yang tidak kalah menariknya, yaitu topik kedua dari Dr. Kathleen Freya, spesialis bedah anak mengenal onkolokel dan gastroskisis. Dan untuk itu, saya mohon bisa ditayangkan CV dari Dr. Kathleen Freya. Dr. Kathleen Freya Adiwijaya, spesialis bedah anak, lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Maranata, Bandung. Kemudian beliau melanjutkan training PPDS bedah di HCR Reis Memorial Medical Center Manila di Filipina. Dan juga kemudian melanjutkan lagi di Philippine Children's Medical Center untuk training fellowship bedah anak. Beliau kemudian lulus ujian board nasional dari Kolegium Bedah Anak Indonesia, dan juga banyak mengikuti workshop-workshop yang tingkat tinggi ya, workshop kolorektal Pena di Tokyo, kemudian Association of Pediatric Surgeons Annual Meeting, kemudian Commemorative Symposium in Pediatric Surgery, dan saya rasa masih banyak lagi, karena Dr. Kathleen Freya ini adalah seorang dokter bedah anak yang senantiasa mengupdate dirinya dengan berbagai ilmu yang terbaru dan mengakses skill. Dan saat ini beliau bekerja di RSAB Harapan Kita Jakarta, Rumah Sakit Pondok Indah Kuri Indah Jakarta, dan Rumah Sakit Siloam Lipo Village, Tanggerang. Dan beliau sekali lagi akan membawakan topik mengenai manajemen omvalokal dan gastrosisis. Kepada Dr. Kathleen Freya, silakan Dr. Kathleen Freya untuk menyampaikan materinya. Apakah Dr. Kathleen Freya sudah ada di sini? Ah, itu dia. Masih mute, Dr. Kathleen. Ya. Selamat pagi, Dr. Ariyani. Terima kasih. Selamat pagi juga kepada seluruh peserta webinar pagi hari ini. Saya akan mencoba mempresentasikan apa yang diminta dari Panitia mengenai manajemen dari omvalokal dan gastrosisis. Saya share sebentar ya, screen. Sudah terlihat, Kak? Sudah terlihat, Sip. Baik. Jadi kalau kita bicara gastrosisis dan omvalokal, itu sebenarnya termasuk dalam suatu kelainan atau defek dinding perut. Sebetulnya nggak hanya gastrosisis dengan omvalokal, tetapi dua kasus ini yang diminta untuk kita menjadi pusat perhatian saat ini, karena ini termasuk dari dua topik yang ingin ditingkatkan keberhasilannya melalui program kesehatan keluarga dari pemerintah. Kalau kita lihat kotak-kotak di sini, gastrosisis saya masukkan di dalam kotak merah karena dia harus kita lebih berikan perhatian lebih khusus. Omvalokal kotak kuning. Dan ada lagi kelainan lain, yaitu kelainan defek dinding perut, atau yang kita sebut dengan hernia dinding perut. Tetapi tidak disertai defek yang membuat organ dalam perut itu tampak dari luar. Dia hanya suatu defek saja. Sebetulnya ada kelainan lain juga yang biasanya bersamaan atau memiliki sebagian dari omvalokal, yaitu ekstrofik loaka dengan ekstrofik buli. Seperti ini. Jadi mungkin ada beberapa dari teman sejawat yang pernah melihat kelainan seperti ini, lalu cepat-cepat merasa, oh ini suatu gastrosisis. Karena pokoknya ada mukosa di luar, ada yang aneh apalagi untuk yang sebelah foto pertama, memang ada usus yang terbalik dan mengeluarkan fesis seringkali. Jadi kita sebetulnya sebagai tenaga medis perlu mengenal sedikit perbedaan dari satu dengan yang lainnya, supaya kita dapat memberikan suatu penanganan yang paling pas. Oke, gastrosisis dan omvalokal ini kedua-duanya masih tetap kasus-kasus yang merupakan memiliki sekele, morbiditas maupun mortalitas yang tinggi. Walaupun trennya berkurang pada negara-negara seperti kita ini yang sedang berusaha untuk berkembang lebih baik, tetapi ini merupakan suatu challenging management tetap. karena tidak hanya mencakup satu masalah dari misalnya bedah saja, tetapi itu sangat terkait dari satu dengan yang lainnya. Bidang-bidang dari yang awal, sejak anak ini dikandung, kemudian dilahirkan, perawatan penanganan awal, kemudian sampai pembedahan dan pasca pembedahan. Di harapan kita sendiri, di RSAB harapan kita, kasus gastrosisis dan omvalokal, dari 2016 sampai 2018 itu kurang lebih 39 kasus, tapi tidak memiliki data mengenai mortalitasnya. Untuk tahun 2019 sendiri ada 14 kasus dengan dua mortalitas, satu mortalitas pasca operasi, satu mortalitas dari omvalokal yang non-operatif, sehingga angka mortalitasnya sekitar 14,2%. Pada tahun 2020 kurang lebih sama terjadi penurunan sedikit, kemudian tahun 2021 sampai dengan bulan Juli kemarin, baru terdapat lima kasus. Tentu angka mortalitasnya menjadi lebih tinggi, karena kami memiliki satu kasus omvalokal non-operatif, yang meninggal karena kelainan bawaan yang kompleks. Kalau kita bandingkan dengan mortalitas di negara maju, mereka menyatakan kurang lebih sekitar 5%, dan itu pada umumnya disebabkan karena sotosepsis. Angka ini memang tampak masih jauh, tetapi dengan perkembangan yang semakin membaik, angka ini bisa turun perlahan-lahan, itu merupakan suatu faktor yang ingin kami capai, apalagi menjadi pusat rujukan nasional. Perbedaan dari gastroskisis dengan omvalokal mungkin tadi sudah disebutkan oleh Dr. Lucy, saya hanya ingin menekankan bahwa adanya efiserasi organ intraabdomen melalui lubang yang ada di samping tali pusat itu mengacu kepada gastroskisis. Sedangkan omvalokal, lesinya berada bersama-sama dengan tempat keluarnya si tali pusat, dan biasanya masih tertutupi kantung amion. Tetapi nanti harus diperhatikan lebih lanjut, bahwa omvalokal yang mengalami ruptur pun bisa memberikan penampakan seperti gastroskisis. Bagaimana kita mendiagnosi? Sebenarnya, diagnosis itu sudah dapat dibuat dengan USG prenatal. Sebesar 75-85% kasus dengan 2D USG itu sudah bisa terlihat. Tentu saja kita kembali kepada kemampuan dari rekan-rekan, teman di obstetri, spesialis obstetri, dan ginekologi yang menangani atau melakukan screening-screening prenatal ini. Dan ini dapat terlihat mulai dari akhir trimester pertama, terutama pada usia 18 sampai 20 minggu. Pada kasus-kasus di mana akan dilakukan MRI prenatal, biasanya dilakukan sekitaran trimester kedua atau 19 minggu, itu juga dapat memberikan suatu diagnosis yang lebih pasti disertai dengan kelainan bawaan apalagi yang dimiliki oleh si bayi. Pemeriksaan serum AFP ibu yang meningkat, ini juga sebenarnya bisa dilakukan kalau kita memiliki kecurigaan pada ibu-ibu hamil tersebut. Tetapi ini saya lihat dari pengalaman yang sudah-sudah, ini jarang dilakukan di tempat kita. Karyotiating dapat dilakukan terutama pada kasus omvalokal, yaitu untuk melihat kelainan sindromik lainnya. Satu note penting untuk saya berikan bagi para peserta webinar adalah, bagi ibu hamil dengan ANC yang bukan ke teman sejawat SPOG adalah, penting bahwa kita melakukan screening prenatal minimal dengan USG dua dimensi. Atau misalnya tanpa mengecilkan profesi bidan yang sudah memiliki pelatihan-pelatihan tertentu, yang sudah lebih advance, memiliki USG, akan ada baiknya jika tetap dilakukan screening tersebut dengan rujukan ke SPOG. Kalau didapatkan kecurigaan kelainan bawaan yang terlihat dari 2D Ultrasound biasa, kami menyarankan untuk dirujuk ke SPOG, ke subspesialis fetomaternal, untuk melihat lebih detail lagi. Apa sih yang mau dilihat dari screening-screening ini? Ini adalah tiga gambar yang berbeda. Gambar pertama adalah dua dimensi USG, di mana terlihat ada usus di luar rongga abdomen. Gambar yang tengah adalah dari 3D atau 4D USG, dengan gambar yang ketiga adalah dari imaging dari suatu MRI. Ini tentu saja berbeda dengan omvalokal, di mana USG yang pertama adalah USG dua dimensi, terdapat kantung yang terlihat bulat dekat dengan wajah si bayi. Kemudian ini untuk USG 3D atau 4D-nya, dan ini gambaran dari MRI. Kalau terdapat konfirmasi prenatal bahwa bayi yang dikandung oleh ibu hamil tersebut adalah memiliki gastroskisis atau omvalokal, sebaik-baiknya persalinan tersebut, bukan bayinya saja, tetapi persalinan tersebut, sudah direncanakan dan dirujuk ke rumah sakit tersier, di mana sudah tersedia SPOG subvetomaternal dengan nicu yang bukan sekedar nicu, tetapi plus-plus. Seperti yang dikatakan Dr. Lucy tadi di awal, bahwa tidak hanya cukup nicu, tetapi butuh neonatologi yang mampu untuk menangani, dan perawat-perawat nicu yang handal. Kemudian dengan spesialis bedah anak untuk menangani penanganan intraoperatifnya. Ini saya berikan, sudah dibahas juga oleh Dr. Lucy tadi, tetapi yang saya mau menjadi highlight adalah bahwa baris ketiga ini, jadi ini harus hati-hati juga untuk teman-teman sejawat yang menerima tasus-tasus omvalokal, tetapi dia bisa saja dengan ruptur kantong. Jadi kita harus perlakukan dia sebagai bayi gastroskisis. Kemudian kelainan penyertai yang menjadi highlight di sini adalah pada omvalokal itu jauh lebih sering, dan beberapa memang memiliki fatalitas yang tinggi. Sedangkan gastroskisis sendiri memiliki permasalahan lebih dari fungsi usus, karena memang dari awal kelainan pada ususnya yang mulai bengkak, kemudian memang memendek secara natur, itu menjadi problem untuk di kemudian hari. Kalau kita pelajari sedikit mengenai patofisiologi dari gastroskisis yang menjadi perhatian kita adalah, karena eviserasi organ ini terjadi penguapan evaporatif water loss, saya tidak bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sehingga menimbulkan suatu dehidrasi yang sangat-sangat signifikan bagi seorang bayi baru lahir. Kemudian begitu juga dengan kehilangan suhu yang signifikan menyebabkan bayi-bayi tersebut hipotermi. Sedangkan dari segi lokalnya sendiri, di mana terjadi kerusakan usus mulai dari yang tahap sangat dingi, di mana usus menebal dan memendek, kemudian akan berpengaruh kepada gangguan penyerapan dan gangguan motilitas dari usus tersebut. Kalau sudah disertai oleh kontaminasi bakteri, si anak menjadi infeksi, kemudian berlanjut menjadi suatu sepsis, tentu saja ini semua adalah hal-hal yang menjadi pokok perhatian kita yang sebetulnya bisa kita atasi atau bisa kita antisipasi dari awal, sehingga kita mengurangi kondisi ini menjadi lebih berat. Ini komplikasi dari suatu gastroskisis, dia bisa mengalami kematian usus, biasanya yang terjadi secara general, jadi nggak bisa sebagian-sebagian biasanya terjadi keseluruhannya. Kemudian ada atresia usus, bisa terjadi shortbauer syndrome, karena memang mereka secara natur lahir dengan jumlah atau panjang usus yang lebih pendek. Kemudian pada gambar yang tengah ini, jika gastroskisis tersebut kemudian menutup sebelum dilahirkan, tetapi dengan keberadaan visera yang ada di luar, tentu saja ini menjadi problem, di mana vaskularisasi ke usus tersebut secara keseluruhan akan terganggu. Mana jemen gastroskisis? Kita bagi beberapa. Saya bagi beberapa. Yang pertama adalah dari saat prenatal. Jadi diagnosis prenatal ini, menurut saya ini bagian yang tidak bisa dilepaskan. Kita bisa lakukan dengan fatal marker, dengan penciptaan, dengan amniocentesis. Tentu saja babak prenatal ini lebih banyak dilakukan oleh teman sejawat dari kebidanan. Kemudian setelah itu dilakukan, penting adanya suatu counseling prenatal. Jadi tidak hanya, oh ya bayi ini memiliki gastroskisis atau onvaloknya lalu selesai, tetapi perlu diberikan counseling prenatal yang terdiri dari dokter-dokter beda anak maupun dokter neonatologi dengan perawat-perawat micu. Sehingga ibu hamil atau orang tua dari bayi yang dengan gastroskisis atau gastroskisis ini memiliki info yang cukup akurat, info di mana mereka berdua bisa mempersiapkan hal-hal yang bisa terjadi pada waktu si bayi sudah dilahirkan. Kemudian dari waktu dan metode persalinan ini penting sekali. Jadi untuk gastroskisis biasanya disarankan oleh dokter kebidanan adalah persalinan dengan waktu yang lebih dini. Bukan berarti dilahirkan secara prematur, tetapi dia matur dini. Kenapa? karena mereka berusaha mengurangi paparan dari cairan ketuban tersebut dengan usus yang ada di luar rongga abdomen. Pemilihan metode persalinan seksio-cesaria saat ini menjadi SOP, setahu saya, dari bidang kebidanan dibandingkan persalinan spontan. Walaupun memang di beberapa daerah yang hal itu tidak memungkinkan atau memang karena diagnosis prenatal yang kurang tetap dilakukan secara persalinan normal. Pada masa neonatal sudah dibahas oleh dokter Lucy, saya hanya akan highlight saja bahwa kita membutuhkan resusitasi cairan yang vigorous, aparnya banyak, dalam jumlah banyak, itu antara 90 sampai 200 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Dekompresi dengan pemasangan sonde oral itu sangat penting untuk mengeluarkan seluruh cairan yang ada di dalam lambung dan di dalam usus sehingga membuat kondisi usus menjadi jauh lebih baik. Kemudian kita harus menghindari hipotermi, bayi dibungkus dengan plastik dan diperlukan adanya suatu inkubator, kemudian dilakukan perawatan lokal terhadap organ yang terekspos. Jadi biasanya kita sarankan dibungkus dengan kasal lembab, bukan basah, dan hangat. Artinya akan ada terus-menerus pergantian, kemudian dibungkus dengan plastik untuk mencegah penguapan tersebut. Kemudian penanganan hati-hati untuk mencegah puntiran usus tersebut, penggunaan antibiotik spektrum luas, dan perlunya suatu nicu. Seperti ini, ini bisa kita lakukan sangat sederhana, metode yang sangat mudah kita punya plastik di mana-mana, bahkan di daerah yang terpencil sekaligus, kantong kresek belanjaan pun kita bisa pergunakan. Jangan khawatir menambah infeksi dan sepsis, karena yang penting adalah si bayi harus dijaga. Dengan plastik itu salah satu yang sangat efektif. Kalau kita bisa punya plastik wrapper yang untuk makanan, itu juga baik. Kalau enggak, apapun yang kita bisa pergunakan, itu sudah sangat membantu. Prosedur reduksi sendiri ada beberapa. Saya tidak akan bahas terlalu detail, tetapi paling tidak membuka wawasan saja untuk bahwa sebetulnya tidak semua diperlukan operasi dan ditutup. Tapi kita ada beberapa metode, dan beberapa ini juga dapat dilakukan oleh teman-teman sejawat yang bukan dokter bedah anak, tetapi dokter bedah umum, sehingga bisa membantu misalnya kalau pasien tidak mungkin ditransport. Penutupan primer itu dilakukan sedini mungkin. Kemudian kita memerlukan dekompresi yang maksimal, baik dari atas, dari pemasangan OGT, dan dari bawah. Dari bawah itu maksudnya adalah melalui dungur, sehingga dapat dikeluarkan mekonium yang masih tersimpan di dalam usus. Kemudian dilakukan peregangan dinding abdomen, sehingga kita memiliki ruang yang lebih luas, kita menempatkan usus secara benar. Ini hal yang sedikit sulit, karena kalau kondisinya seperti digambar sebelumnya, bahwa kondisi usus itu sangat besar-besar, sangat edematus, kemudian kita tidak bisa lagi memisahkan satu dengan yang lainnya, kadang-kadang yang kita butuhkan hanya sekedar memasukkan. Apa yang terjadi di dalam, apakah dia susunannya benar atau tidak, itu seringkali menjadi pilihan nomor dua. Kemudian yang penting adalah, dalam upaya kita melakukan reduksi primer ini, kita harus tetap mengingat bahwa kita harus menghindari sindroma kompartemen abdomen, atau dalam bahasa Inggrisnya ACS. Dan nantinya kalau prosedur reduksi primer ini dilakukan, harus memiliki suatu ventilator. Jadi jangan melakukan reduksi primer jika tidak memiliki ventilator, pasca operasi. Penutupan primer seperti ini kurang lebih, jadi usus yang tampak edematus ini, yang besar-besar, yang menempel satu dengan yang lain, yang seringkali juga tidak bisa dipisahkan, kita cuci, kita bersihkan dengan NACL hangat, sebelum dilakukan prepping. Kemudian kita, setelah draping, kita bilas kembali dengan sedikit betadine untuk tepi-tepi dari daerah perut. Kemudian kurang lebih hasilnya seperti ini. Dapat dilihat bahwa anak yang sebelumnya memiliki rongga perut yang tampak kempes, karena isi abdomennya ada di luar, setelah penutupan akan tampak seperti ini. Sangat distensi, kemudian tegang, dengan tampaknya tidak kurang nyaman, tetapi kondisi ini akan membaik berjalan dengan waktu. Penutupan primer ini harus diingat pada waktu intrareduksi adalah penting melihat saturasi intraoperatif. Jadi, kami kalau melakukan reduksi primer, itu tidak langsung, semua dimasukin, tutup, selesai. Tetapi kami sangat bekerja sama dengan dokter anestesi untuk memantau baik denyut jantung maupun saturasi. Jadi, biasanya kita masukkan bertahap. Masuk sebagian ujung yang paling dekat, kita tunggu bagaimana saturasi dan denyut jantungnya stabil, kita masukkan lagi, masuk lagi. Sampai semua masuk pun kita tidak langsung menjahit, tetapi kita tunggu beberapa waktu. Sehingga kita memastik bahwa apa yang kita lakukan intraoperatif adalah hal yang final. Karena akan jauh lebih sulit jika bayi mengalami ACS pasca operasi, artinya kita harus kembali membuka jahitan dan membuat keluar lagi menjadi gastroskisis kembali. Tentu saja, pada umumnya, di kasus-kasus yang kami kerjakan, yang bisa kami lakukan reduksi primer, karena pemantauan intraoperatif yang ketat, pasca operasi adalah memang dengan kondisi yang memungkinkan, artinya tidak ada reoperasi kembali untuk mengeluarkan. Pasca reduksi ini nanti akan dibahas oleh perawat NICU, yang penting adalah pengukuran tekanan intraabdomen, dengan saturasi oksigen terutama di ekstremitas bawah, mengukur produksi urin dengan tetap melakukan dekompresi. Reduksi bertahap itu dilakukan jika defeknya sangat kecil, bayi kecil, rongga abdomennya kecil, tetapi yang keluar sangat besar. Sehingga dari awal kita sudah bisa memprediksi ini tidak mungkin dilakukan. Ada beberapa metode, saya hanya tampilkan sekilas, ada sebetulnya silo ini adalah suatu bahan khusus, material khusus dengan merek tertentu. Ini yang awal-awal diproduksi, memang khusus ditujukan untuk menangani gastroskisis dengan reduksi bertahap. Kemudian kita bisa buat sendiri yang disebut dengan modifikasi silo, dengan blood bag atau kantong darah yang untuk transfusi, bisa dengan urin bag, itu semua bisa kita lakukan. Kemudian bisa juga kita menutup kulit saja tanpa menutup fasia. Kurang lebih seperti reduksi primer, tetapi lapisan dinding perutnya tidak utuh. Jadi kita hanya memelarkan si kulit, supaya yang penting masuk dulu. Fasianya itu akan menjadi permasalahan kedua di kemudian hari. Kemudian reduksi tanpa jahitan, yang saya sendiri belum pernah melakukan, karena sebetulnya teknik ini cukup sulit, apalagi jika si bayi ada di dalam kontrol ventilator, di mana pernafasannya itu tetap, sorry, tanpa ventilator, di mana pernafasannya masih sangat aktif, sehingga dilakukan reduksi tanpa pembiusan dan tanpa relaksasi itu sebetulnya tidak mudah. Reduksi bertahap dengan silo kurang lebih seperti ini. Jadi kita pasangkan silo ini di dalam defek. Kalau ini yang khusus, jadi kita hanya memasukkan saja, dia di dalam rongga defeknya, kemudian ususnya diletakkan di dalamnya. Kantong ini digantung dikaitkan ke atas, tegak lurus, supaya sedikit demi sedikit tujuannya kita mengikat, sehingga lama-lama dia berkurang. Yang di luar makin baik masuk, dan kondisi ususnya karena sudah dibungkus juga jauh lebih lunak, tidak lagi kaku, dia bisa masuk ke dalam rongga abdomen. Sehingga yang terakhir yang diharapkan adalah gambar ketiga, di mana semua bisa masuk. Kalau kita tidak punya silo ini, reduksi bertahap yang digunakan adalah dengan modifikasi. Ini adalah pasien kami yang kami lakukan secara bed-to-bed transfer. Pasien ini sudah dideteksi prenatal, kemudian sudah dikonsulkan kepada kami, dokter bedah anak, juga dokter neonatologi dengan nicu, sebelum bayi ini direncanakan kelahirannya. Kelahiran dengan seksio cesaria, kita sudah bersama-sama berembuk waktu, kapan si ibu akan dilakukan cesar. Di ruang oka yang lain sudah disiapkan satu ruangan untuk si bayi. Jadi setelah lahir, hanya dilakukan suatu penanganan awal saja oleh dokter neonatologi dengan perawat. Hanya dipasangkan infus, diambilkan darah untuk pemeriksaan darah standar. Biasanya bisa dilakukan intubasi jika diperlukan, dan selebihnya kita masuk kembali ke ruang operasi. Di ruang operasi kita lakukan dengan hal yang sama, karena dari awal anak ini sudah terlihat kecil, lahir dengan berat badan kurang dari 2 kg, dengan kondisi yang eviserasinya yang sangat besar, kita putuskan untuk melakukan modifikasi silo. Jadi yang digunakan adalah urine bag, yang kita jahitkan, karena urine bag tidak diperuntukkan untuk ini, jadi memang kita harus jahitan ke fasianya, bisa juga ke kulit. Kemudian kita rawat seperti ini, dan dilakukan berkala. Kondisi foto terakhir dilakukan penutupan secara lengkap, itu setelah hari ke-10. Kita membatasi hari ke-10, karena biasanya antara 10 sampai 14 hari, jahitan-jahitan antara kantong dengan kulit atau fasia, itu pasti akan lepas. Reduksi bertahap yang secara sutureless ini juga bisa dilakukan, jadi hanya ditutup saja, dimasukkan perlahan-lahan dengan bantuan plastik steril, atau seperti yang tegaderem itu ya, yang hanya ditutup saja. Pada prinsipnya sama, kita menghindari ekspos udara terhadap usus, membuat dia menjadi lunak, dan kemudian sedikit demi sedikit dapat dimasukkan. Kita sekarang beralih ke omvalokel. Manajemen prenatal tidak berbeda dengan gastroskisis, tetapi biasanya untuk amniocentesis ini dilakukan suatu standar, karena omvalokel ini seringkali berkaitan dengan kelainan bawaan lainnya, yang justru bahkan lebih letal dari kondisi omvalokelnya sendiri. Yang berbeda adalah waktu persalinan, di mana kita bisa menunggu sampai si bayi aterum, dan tidak perlu dimajukan, seperti pada gastroskisis. Seksiocesaria tetap menjadi pilihan dibandingkan dengan persalinan normal. Kemudian masa neonatal juga kurang lebih sama, hanya resusitasi cairan yang lebih ringan, karena kita asumsi usus ini masih berada di dalam kantongnya yang utuh, sehingga penguapan, kehilangan cairan, kehilangan panas itu lebih ringan dibandingkan gastroskisis. Yang perlu diperhatikan adalah perawatan lokal terhadap kantong amnion tersebut. Jadi perlu juga dibukus dengan kasa lembab, sehingga tidak menimbulkan perlekatan antara amnion dengan kasa tersebut, untuk mencegah robekan atau kekeringan dari kantong tersebut. Diperhatikan bahwa tal dalam pembungkusan itu tetap diupaya posisi membentuk suatu silinder. Jadi usus itu tetap di atas, dengan tujuan kita tidak menekan abdomen, yang merupakan pernafasan primer dari seorang neonatus. Terapi non-operatif. Jadi kita tidak semua onvalokel kita kerjakan tindakan operatif. Kenapa? Ada onvalokel besar atau yang disebut jaring onvalokel. Ada kondisi-kondisi yang mengancam nyawa, biasanya berkaitan dengan komorbiditas yang tinggi, di mana kelainan bawaannya sangat fatal. Atau pasien-pasien yang non-transportable, misalnya ada di rumah sakit kabupaten, atau di daerah yang tidak memiliki sarana. Itu kita bisa lakukan terapi non-operatif. Pada prinsipnya adalah kita membuat suatu epitelialisasi. Bisa berbagai cara, ada yang dengan eskarotik agent, ada yang dengan advanced tropical dressing, yang nanti akan dibahas oleh Ibu Evi. Kemudian ada beberapa metode lainnya yang saya juga sebetulnya belum pernah kerjakan untuk dua yang terakhir, yang vacuum assisted dengan yang duoderm. Walaupun beberapa kali saya ingin mencoba, tapi duoderm ini karena dia costly, dan tetap memerlukan pembiusan. Jadi sepertinya terapi yang pertama dengan epitelialisasi saja itu sudah sangat memadai. Kemudian akan dilakukan suatu operasi penutupan secara fasia di kemudian hari. Pada umumnya di usia kurang lebih satu tahun. Di mana defeknya dibandingkan dengan pertumbuhan si anak, sudah jauh lebih kecil, dan anak sudah bertumbuh sehingga dia memiliki fasia dengan kulit yang bisa sangat cukup untuk dilakukan penjahitan primer. Seperti ini terapi non-operatif pada omvalokel besar. Ini adalah pasien terakhir saya di tahun 2021. Bayi perempuan dengan omvalokel yang besar sekali dengan berat badan yang kecil. Jadi dia hanya berberat badan 2,1 kilo dengan omvalokel besar dan hati menjadi eviserat. Kemudian kita lakukan perlahan-lahan dengan terapi tersebut. Nanti dilakukan secara berkala penghilang pelupasan jaringan-jaringan yang avital, kemudian slav yang tebal-tebal, dirawat, sehingga ini kondisi terakhir. Anak aktif, anak bertumbuh dengan baik, kita beralih ke terapi operatif. Jadi penutupan primer, ini biasanya kita lakukan untuk defek yang kecil atau sedang, kurang dari 4 cm. Atau kita lakukan penutupan bertahap. Ini biasanya dilakukan pada defek yang besar, tapi mau tidak mau harus kita kerjakan, karena terjadi suatu ruptur dari kantungnya. Tidak bisa lagi diselamatkan, tidak bisa lagi dilakukan terapi epitelialisasi, jadi mau tidak mau. Tetapi untuk ditutup primer juga tidak mungkin. Untuk penutupan primer ini yang ada pertimbangan tertentu untuk defek yang kecil. Nanti akan saya bahas tersendiri. Jadi seperti ini, penutupan dengan defek kecil, penutupan primer. Yang penting dari suatu penutupan primer adalah kita tidak boleh cepat-cepat senang dulu menerima bayi dengan ova lokel kecil. Langsung kita rencanakan besoknya, hari-hari usia pertama untuk dilakukan penutupan. Kenapa? Karena defek yang kecil justru berkaitan erat dengan kelainan bawaan yang sangat fatal. Biasanya trisomi atau kelainan jantung yang sangat berat. Atau seringkali juga sudah dieko, ekonya biasa-biasa saja ASD, PDA. Tetapi entah mengapa hari kedua akan mengalami perburukan. Hari ketiga meninggal. Jadi ini kasus yang sangat sering. Jadi kami dalam penata laksanaan defek dengan ompoloknya dengan defek kecil, selalu kita tidak rusuh, kita biarkan saja dulu, kita memberikan waktu 3 sampai 5 hari pun tidak menjadi masalah, apalagi dengan kantung yang intak. Yang penting dilakukan adalah melihat day-to-day perkembangan si bayi, kemudian melihat kelainan-kelainan bawaan lainnya. Hasilnya adalah seperti ini, jika kita bisa menutup dengan baik. Pasien ini sudah kontrol, tetapi saya tidak sempat foto. Dia memberikan gambaran yang sangat baik sekali seperti perut bayi-bayi normal lainnya. Kemudian ini pada ompolokil besar, tetapi mau tidak mau kita harus tutup waktu itu, karena kantungnya sudah mulai bocor di bagian bawah. Tetapi ini untungnya bisa kita tutup dengan kulit, sehingga bisa masuk saja dulu, kemudian nantinya akan ditutup fasia di kemudian hari. Nah, manajemen perioperatif juga sangat penting, karena masalah tidak hanya selesai setelah dioperasi. Manajemen perioperatif ini menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi rekan-rekan di NICU, bagi perawat maupun spesialis neonatologi. Kenapa? Khususnya pada kasus gastroskisis, di mana terjadi gangguan motilitas usus dan absorpsi nutrisi yang sangat-sangat terganggu, kita membutuhkan kesabaran untuk memberikan slow feeding. Kadang-kadang, mungkin nanti dengan Dr. Lucia bisa dengan tanya-jawab, diberikan feeding, gut feeding, baik memulai naik sedikit-sedikit-sedikit, muntah lagi, atau hijau lagi, residu banyak, mulai lagi dari awal. Jadi memang butuh tarik ulur yang sangat sabar. Kemudian penggunaan TPN masih tetap harus diberikan. Kemudian masalah lain bisa mulai timbul, yaitu bisa ada infeksi luka operasi, atau bahkan desens luka, dan kemudian bisa jatuh dalam sepsi. Terutama pasien-pasien rujukan yang lahir sudah beberapa hari, di rumah sakit di luar, kadang-kadang di puskesmas, kadang-kadang di bidan, di mana perawatan awalnya itu sangat tidak memadai. Kondisi ini berdampak terhadap pemanjangan length of stay, dan juga dengan biaya yang tinggi. Itu sebabnya sangat penting dari awal, saya katakan manajemen kita dari awal, dengan bukti disiplin, itu sangat menentukan ujung akhirnya. Jadi masalah-masalah di mana seperti nicu tidak ada, transportasi tidak bisa dilakukan, atau kami tidak punya dokter bedah anak di sini, yang penting adalah kembali kepada manajemen awal yang dilakukan dengan baik. Pesan akhir dari saya ada dua, jadi untuk manajemen gastroskisis dan omfalokal ini tergantung kepada diagnosi prenatal, perawatan awal dan transportasi, kontrol sepsis, ketersediaan NICU, dan ini butuh komitmen multidisiplin. Yang kedua adanya, pentingnya suatu kolaborasi rujukan sejak masa prenatal, untuk kita bisa mengantisipasi tata laksana. Kita tidak bisa menyatakan, oh jelek ya angkanya, omfalokal banyak yang meninggal, atau gastroskisis banyak yang meninggal, karena ada faktor-faktor lain yang menjadi penentu. Pada gastroskisis yang menjadi penentu adalah kondisi intestinalnya, pada omfalokal yang menjadi penentu adalah kelainan berat, kelainan bawaan dari yang menyertai si bayi. Ini adalah pasien saya 3 tahun yang lalu, lahir dengan omfalokal besar, dengan berat badan 2 kg. Kita lakukan perawatan, perawatan secara rawat jalan, setelah perawatan rawat inap, kemudian ibunya sudah sangat mahir, sehingga sekarang menjadi posisi yang di tengah. Kemudian anak ini sudah seperti ini, sangat aktif, hanya sedikit saja kalau kita lihat, ada yang menonjol di bagian perut depan. Orang tua sedang mempersiapkan hati, untuk kapan membuat penjatualan untuk operasi penutupannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Kathleen. Wah, kita jadi mendapatkan banyak gambaran ya. Bagaimana sih sebetulnya manajemen pembedahan dari seorang pasien yang mengalami gastroskisis dan omfalokal? Memang bukan kita yang melakukan, tapi paling tidak pada saat kita memberikan edukasi kepada pasien, pada saat orang tua pasien bertanya, kita juga bisa memberikan kurang lebihnya ya, penjelasan lebih lanjut, dan untuk pengetahuan kita juga sebagai tim tenaga kesehatan. Nah, baik, kita berlanjut. Kalau suatu omfalokal itu dirawat dengan konservatif, maka pastilah ada cara-cara atau teknik yang benar untuk manajemen perawatannya, betul nggak? Nah, untuk itu kita punya Ibu Evi Aulia, Nurse Sanjana Keperawatan, yang akan menjelaskan kepada kita mengenai bagaimana manajemen perawatan konservatif untuk omfalokal. Ibu Evi ini merupakan lulusan diploma dari Akwer Depkes RI di Palembang tahun 1997, kemudian melanjutkan S1 Lembaga Administrasi Negara dan lulus tahun 2002, dan S1 Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia lulus 2008. Beliau juga banyak sekali mengikuti pelatihan-pelatihan dan workshop, baik mengenai pengelolaan stoma dan luka, kemudian perawatan luka stoma inkontinensia, perawatan onkologi anak, quality care for wound stoma, dan banyak sekali pelatihan-pelatihan wound care dan stoma lainnya. Jadi, beliau ini sudah cukup ekspert dalam bidang penanganan stoma dan luka. Beliau bekerja di RSAB Harapan Kita sejak tahun 1998 hingga sekarang. Baik, kepada Ibu Evi Aulia. Saya persilahkan, Ibu Evi. Terima kasih, Dr. Aryani. Apakah suara saya terdengar, dok? Jelas, Ibu Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman sejawat perawat bidang dan pemitra kerja dokter di mana saja berada. Dalam 30 menit ke depan, perkenankan saya untuk berbagi pengalaman, share ilmu, khususnya di penanganan konservatif, manajemen pada Ompa Lokal. Izin share screen. Apakah sudah terlihat, dok? Sudah tampak, Ibu Evi. Terima kasih, Dr. Aryani. Pada kesempatan ini, saya diberikan tugas oleh Panitia untuk menyampaikan ataupun berbagi pengalaman tentang manajemen perawatan konservatif Ompa Lokal. Tak kenal makata sayang, tadi sudah dijelaskan CV saya oleh moderator. Selama 30 menit ke depan nanti, apa yang nanti saya paparkan, menyangkut latar belakang, definisi penyembuhan luka, pemilihan dressing, penata laksanaan, dan kesimpulan. Perawatan konservatif Ompa Lokal itu apa sih? Di slide ini, teman-teman sejawat, perawat bidan, serta rekan kerja dokter, ada gambar tiga. Ompa Lokal yang tadi seperti dijelaskan oleh Dr. Kathleen adalah merupakan Ompa Lokal yang giant, jadi lebih dari ukurannya 4 cm. sehingga akan membentuk jaringan SKAR yang harus dilakukan semaksimal mungkin untuk perawatan ke depannya. Nanti di kesempatan ini, kita akan bersama-sama. Saya hanya berbagi ilmu, berbagi ilmu, sharing pengalaman, bukan menggurui. Mungkin di para peserta webinar ini, ada yang mungkin lebih berpengalaman, khususnya dalam menangani tentang perawatan luka khususnya. Latar belakang, seperti kita ketahui, bahwa rumah sakit anak bunda harapan kita merupakan rumah sakit tipe A, rumah sakit rujukan tersier, dan sebagai pusat kesehatan ibu dan anak. Tentunya kasus-kasus yang dirujuk adalah kasus yang multi kompleks, berbagai kelainan kongenital, dengan segala macam kompleksitasnya dilakukan penanganannya di rumah sakit anak bunda dan harapan kita. Kemudian, sejak tahun 2008, tepatnya dari utusan ruang perawat Widuri, ruang bedah anak RSAB harapan kita, diplopori oleh Nurse Nurlayla Eskap ITN, beliau ITN pertama, yang memperakasai adanya tim luka dan stoma. Selanjutnya, saya di tahun 2019, diberikan kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi internasional Interestomal Therapy Nurse ITN. Jadi, lebih pede dalam hal penanganan luka dan stoma. Seperti tadi dijelaskan oleh pembicara Dr. Kathleen, bahwa kasus kelahiran gastrosisis dan ompa lokel itu ada beberapa tahapnya. Tapi, di sini saya tekankan bahwa yang dikonsulkan ke tim luka dan stoma. Memang angkanya tidak terlalu tinggi dibandingkan konsultasi, khususnya kasus luka tekan atau pressure injury, luka bakar, burn, atau luka dehisen lainnya, meliputi luka appendix perforasi, atau luka pasca, operasi seksu cesaria. Di tahun 2019, kami tim luka mendapatkan konsultasi dari Dr. Bedah Anak, sebanyak dua pasien. Kemudian tahun 2020, tiga pasien. Dan tahun 2021, yang masih hangat, di bulan Oktober-November, ada satu pasien. Yang tadi dipaparkan di slide Dr. Kathleen. Definisi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Lucy, Dr. Kathleen. Jadi, mungkin peserta webinar sudah lebih paham apa itu yang dimaksud dengan Ompa Lokel. Saya skip saja. Selanjutnya, kita akan menginjak ke fase penyembuhan luka. Secara teoritis, di sini ada fase pengkajian ataupun pengenalan pasien. Jadi, pertama kali kita bertemu dengan kondisi luka yang dikonsulkan oleh, baik itu Dr. Bedah Anak, maupun Dr. Disiplin Ilmu lainnya, kita harus mengenal dulu atau mengkaji kondisi pasien. Mengkaji apa faktor X di balik luka tersebut. Riwayat kelahiran mungkin. Kemudian, apa faktor penyakit lainnya, gaya hidup, dan sebagainya. Kemudian, kita melakukan perumusan diagnosa luka. Ini luka akutkah atau luka kronik? Penanganan luka akut, mungkin peserta webinar sudah terbiasa dengan penanganan luka-luka akut pas keoperasi. Tapi, kalau untuk luka kronik, lebih spesial penanganannya. Kemudian, selanjutnya, setelah kita mendiagnosis luka, kita harus menyiapkan dasar luka itu sendiri atau preparasi bed luka. Sehingga, kita akan mengontrol bakteri, kemudian pengelolaan jaring non-vital, dan pengelolaan eksudat untuk luka-luka infeksi. Selanjutnya, kita akan mengenal ataupun memilih dressing yang tepat. Dressing yang tepat, banyak sekali macam dressing, tergantung kondisi luka tersebut. Kemudian, setelah tahap luka sudah kita siapkan, dasar lukanya, preparasi bed lukanya sudah optimal, tahap selanjutnya adalah penutupan luka. Mungkin teman-teman ingat, fase penyembuhan luka itu dari fase infeksi inflamasi, kemudian proliferasi, sampai dengan fase maturasi. Penutupan luka bisa secara primer, sekunder, kemudian dilakukan secara disiplin ilmu oleh dokter spesialis bedah plastik melalui penutupan luka secara graf maupun flep. Dan luka sembuh. Proses penyembuhan luka memang tidak dalam waktu yang tidak sebentar. Apalagi dengan luka kronis. Jadi memang memerlukan kesabaran dalam penanganan luka-luka kronis khususnya. Penyembuhan luka, mungkin peserta webinar sekalian mendengar istilah secara konvensional atau secara evident-based. Apa sih bedanya? Untuk penyembuhan luka secara konvensional, mungkin ini penyembuhan luka secara tradisional, bisa dikatakan begitu. Kenapa? Karena prinsipnya adalah membuat lingkungan kering. Sampai saat ini pun saya masih mendengar ada pendapat yang mengatakan bahwa jika kering itu berarti sembuh. Bukan hanya masyarakat awam, teman-teman sejawat saya sendiri pun masih berpaham seperti itu. Dan itu sebenarnya tidak tepat. Kemudian melekat di dasar luka dan menyebabkan nyeri. Jadi dressing primer yang di-apply langsung di dasar luka apabila kita angkat, sewaktu kita melakukan follow-up luka itu akan lengket. Sehingga mengganggu proses penyembuhan luka yang sudah mulai dari 0 sampai 5 hari untuk tahap awal. Kenapa? Karena akan terjadi perdarahan dan menyebabkan nyeri. Kemudian menyebarkan serat balutan ke luka. Karena kita menggunakan dressing yang berbentuk serat ataupun serabut. Pada luka dengan eksudat banyak atau bisa dikatakan dengan infeksi, saturasi balutan menyebabkan maserasi dan kontaminasi bakteri. Kenapa? Karena dressing primer yang kita gunakan tidak mampu menyerap eksudat yang banyak. Sehingga membanjiri sekitar tepi luka bahkan di bagian bistal dari luka itu sendiri. Kemudian kita masih mengenal ada istilah balutan kompres. Sampai saat ini pun saat saya dikonsulkan, kami tim luka dikonsulkan di ruang rawat inap bahwa ada fase-fase kompres dari mungkin instruksi sebelumnya oleh DPJP. Sehingga kami akan memberikan suatu edukasi ataupun kontrak kerja bahwa perlakuan perawatan luka secara modern akan berbeda. Kenapa? Karena akan menghabiskan waktu. Bayangkan kalau kita lakukan kompres, satu sip bisa lebih dari tiga kali. Tiga sip bisa mencapai sepuluh kali. Kalau hanya satu pasien, tapi kalau lebih dari satu pasien, berapa waktu yang dihabiskan oleh teman sejawat perawat dan bidang untuk melakukan proses kompres terhadap luka. Kemudian yang kedua adalah pasien tersebut, kapan waktu istirahatnya kalau diganggu terus dan kapan waktu untuk penyembuhan luka secara maksimal. Sekarang kita ke proses penyembuhan luka berdasarkan evidence-based. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi istilahnya ya, prinsip MOIS. Berdasarkan evidence-based dressing, karena kita membuat lingkungan lembab yang kondusif untuk penyembuhan. Lembab itu artinya tidak basah dan tidak kering berada di tengah-tengah. Sehingga pada saat kita follow up luka, pelepasan balutan terjadi secara atraumatik. Tidak ada perdarahan, sehingga menyebabkan proses penyembuhan luka yang mulai berjalan dari nol akan berlangsung-langsung konsisten. Serta mengurangi kebutuhan analgesi. Kenapa? Skala nyerinya tidak berkurang, sangat-sangat signifikan dibandingkan dengan konvensional. Mengurangi cross infection, karena meminimalkan airborne dispersal, memberikan barier batak bakteri dan virus, karena kita menggunakan metode penutupan luka yang oklusif. Hasilnya hemostatik, apalagi dengan luka-luka semacam luka cancer, itu perdarahannya tidak diganggu pun, dia akan berdarah. Maka kita menggunakan evidence-based dressing. Meningkatkan masa pemakaian. Tadi kebalikan, dalam metode konvensional, kita menggunakan balutan kompres. Kasanya kering, kita lembabkan lagi. Atau kita tuangkan lagi cairan fisiologisnya. Tapi dibandingkan dengan evidence-based dressing, kita follow up-nya 3-5 hari. Karena kita sudah melakukan pemilihan dressing yang tepat dalam hal penanganan eksudat dan biaya efektif. Serta webinar sekalian, di slide ini secara gambar akan terlihat perbedaan secara konvensional dan evidence-based. Mungkin teman-teman yang sebagai praktisi luka ataupun teman-teman sejauh perawatan bidan di tempat pelayanan sering menggunakan KASA sebagai primer dressing, sehingga pada saat kita angkat, walaupun sudah dicuci oleh cairan fisiologis, norma salen, tapi tetap saja akan lengket. Karena prosesnya sudah kering kasanya. Sehingga mengganggu proses penyembuhan luka, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Kemudian pada evidence-based, saat kita angkat primer dressingnya, itu sudah melunak. Ia akan membentuk sebuah kandungan yang seperti ager-ager. Jadi tidak kaku, bahkan dia mengikuti apa yang nanti kita angkat. Sehingga terjadi suatu proses penyembuhan luka yang konsisten dari awal. Kemudian kita kenal lagi prinsip moist wound healing. Ini sudah tidak asing lagi, karena setiap pembicara di webinar maupun di Zoom meeting semuanya sudah memperkenalkan apa itu yang dimaksud dengan moist wound healing. Penyembuhan luka berbasis moist atau lembab. Artinya kita akan menciptakan lingkungan luka yang akan mampu merehidrasi eskar nekrotik kering. Khususnya pada tadi yang gambar awal, pada konservatif ompa lokel yang jaringannya berwarna hitam itu nekrotik. Seperti kemarau panjang, tanah pecah-pecah itu memerlukan sentuhan air. Tapi prinsipnya tidak basah. Tidak basah dan tidak kering. Jadi di tengah-tengah. Kemudian memfasilitasi autolitik debridement. Jadi kita mempergunakan dressing yang tepat untuk memfasilitasi adanya pengelupasan jaringan eskar secara autolitik. Kemudian mendorong angiuginesis, sintesa kologen, kemudian dermal fibroblast. Ini dalam tahap fase penyembuhan luka pada fase profilasis. Ini saya mungkin teman-teman ataupun para dokter sudah lebih familiar terhadap konsep ini. Ini secara gambar. Apa sih yang dimaksud moist? Jadi berada di tengah-tengah. Konsep dressing, luka basah moist, dan luka kering. Moist berada di tengah. Jadi apabila luka basah, kita keringkan. Apabila luka kering, kita lembabkan. Apabila sudah lembab, kita pertahankan kelepapan itu dengan menjaga kelepapan. Dengan memilih dressing yang tepat. Apalagi dengan luka infeksi misalnya, dengan jumlah eksudat yang banyak, dengan warna eksudatnya sampai purulen, itu benar-benar kita harus memperlakukan luka secara spesial. Selanjutnya, pemilihan dressing yang tepat. Mau pilih yang mana sih? Kalau kita dihadapan dengan berbagai macam produk, ini mungkin memerlukan ala bisa karena biasa. Jadi kita bertahap mengenal jenis dressingnya, bukan nama merek dagangnya. Di tim luka sendiri pun saya berkali-kali untuk meyakinkan teman-teman, kalau menuliskan hasil konsultasi, kita gunakan jenis dressing, bukan nama merek dagangnya. Karena kita tidak ada suatu kepentingan, kepentingan khusus terhadap merek dagangnya. Jadi di Indonesia mungkin ada ratusan dari golongan hidrofiber atau foam, kemudian hidroselulosa, hidrogel, bahkan antimikrobial, PHMB, ataupun dressing yang menggandung EG ataupun silver itu sudah berbagai macam produk merek dagang yang sudah ada. Jadi intinya kita harus benar-benar tepat untuk memilih dressing dalam hal penanganan luka yang akan kita hadapi. Sebelum kita memilih dressing yang akan kita gunakan dalam hal penanganan luka yang sedang kita hadapi, kita harus tahu dulu apa saja faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, karakteristik luka. Menyangkut etiologi. Penyebabnya apa, ataupun lukanya apa, luka bakarkah. Luka bakar sendiri pun contohnya banyak sekali. Luka bakar karena kimiawi, listrik, ataupun dengan panas. Air, air pun banyak macamnya. Ada air murni, air putih dari dispenser, atau air yang sudah tercampur dengan kopi, misalnya teh, gula, bahkan kuah bakso, kuah sotu yang sering kami hadapi dalam hal pengalaman di lapangan. Ukuran, stadium luka, kedalaman, posisi bau, kemudian eksudat, mudah berdarah atau tidak, dan infeksi atau tidak. Ini hal-hal yang terkait dengan karakteristik luka. Kemudian yang kedua, user-friendly. Artinya kita mudah menggunakan. Bagaimana seorang perawat luka tidak tahu, oh ini alatnya bagaimana makanya, atau misalnya foam. Foam ini kan ada atas, ada bawah, ada warnanya. Yang warna pink, di bawah atau di atas. Kalau kita tidak tahu, mungkin nanti akan merugikan klien kita atau pasien kita, karena sudah dibeli dengan harga yang tidak murah, tapi kita pasang di daerah luka, ternyata salah apply-nya. Dan juga gampang melepasnya. Saya yakin untuk penggunaan dressing modern, semuanya akan gampang kita lepas. Jadi artinya kita mengenal dulu nih. Kita gunakan dressing yang kita pilih itu, kita sudah tidak melakukannya. Atau pada masa COVID tahun 2020 kemarin, dari bulan Maret sampai Desember, itu pasien-pasien yang konsul ke tim luka, mungkin tidak bisa follow up langsung ke rumah sakit, tidak bisa kontrol ke poli beda anak. Jadi mau tidak mau, kita melakukan edukasi melalui media sosial. Contohnya video call, WhatsApp, kita melibatkan, kita menyiapkan secara dini, sebelum kita melakukan terminasi, untuk follow up langsung ke ayah, bunda, pasien tersebut. Nah itu perjuangan yang berat, karena kita harus memberikan kepercayaan, dan juga sebagai tanggung jawab, kita juga sebagai tim luka. Kemudian faktor lain yang tidak penting adalah cost effective. Atau berdasarkan keinginan kalian, klien itu sendiri. Karena ada beberapa pasien yang sudah mengenal produk dressing, mungkin dari pengalaman dia di rumah sakit lain, saudaranya menggunakan ini, dan dia pengen menggunakan ini lagi. Oke, kita penuhi. Kemudian meminimalisir kebutuhan secondary dressing, artinya, kalau hanya bisa dengan primer dressing, kenapa harus menggunakan secondary dressing? Intinya mubazir. Mudah dikombinasikan dengan terapi lain. Ada jenis dressing yang tidak kawin dengan cairan normasa lain. Ada. Jadi kita harus mengenali, kita harus mengenali kontraindikasi terhadap dressing pada pasien-pasien yang kita tangani. Tidak perlu ganti balutan terlalu sering. Jadi kalau kita sudah memilih secara modern dressing, kita tidak akan melakukan penggantian ataupun follow-up luka satu sip tiga kali. Kita bisa melakukan jeda waktu tiga hari sampai lima hari bahkan. Tadi saya sudah bicara tentang primer dressing dan secondary dressing. Mungkin peserta webinar sudah mengenal istilah ini. Kalau primer dressing itu adalah balutan yang menempel langsung di permukaan luka sebagai balutan utama dan balutan yang secondary dressing yang di atas primer dressing. penata laksanaan. Penata laksanaan kami tim luka menggunakan prinsip timers. Karena sebelumnya sudah ada istilah time. Tapi sekarang di tahun 2018 ke atas, konsep ataupun prinsip perawatan luka penata laksananya ditambah dengan R dan S. Jadi kita menggunakan timers itu untuk perangkat evaluasi dan pengkajian luka. Jadi tidak hanya mengawali dari perawatan, tapi sampai evaluasi kita menggunakan prinsip ini. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat. Jadi kita akan mengetahui setelah evaluasi, kok sudah 28 hari, kenapa tidak tercapai ini fase profiliferasinya. Kenapa? Berarti dressing kita gunakan mungkin harus kita ubah seperti itu. Dan menyusut rencana antisipasi dan eliminasi faktor-faktor penghambat untuk mengoptimalkan penyembuhan luka. Apa sih timers itu? Itu merupakan singkatan. T itu tisu faktor adalah jaringan. Di sini kita harus menyiapkan dasar luka tadi. Kita gunakan dressing-dressing yang cocok. Kalau dia nokrotik, kita lakukan prinsip melembabkan, membuat lingkungan menjadi moist, sehingga kita bisa melakukan nekrotomi misalnya. Atau slope. Slope juga menggunakan prinsip. Slope yang belum ada eksudat, kita bisa menggunakan cairan yang melembabkan, sehingga kita bisa melakukan debris demang. Kemudian I adalah faktor, prinsip kita harus kaji faktor-faktor inflamasi dan infeksi. Kalau ada eksudat yang berbentuk purulen, ya itu pasti sudah infeksi. Jadi kalau pasien dikonsulkan oleh dokter ataupun DPJP, kita akan jawab konsul tersebut, kita minta untuk kombinan dengan antibiotik secara oral misalnya. Kemudian faktor M adalah moisture, jadi kelembaban. Karena kita menggunakan konsep moist tadi, tidak basah, tidak kering. Kemudian E, edge, dan perwoon faktor. Jadi prinsip ini bukan berarti kita hanya fokus ke daerah lukanya saja, tapi tepi luka serta bagian distal dari luka itu perlu kita perhatikan. Maksudnya pencucian. Berkali-kali saya berikan suatu arahan kepada tim luka untuk mencuci ataupun melakukan cleanser pada luka itu bukan hanya fokus di tengah, tapi sampai bagian distalnya. Kemudian refer faktor. Refer faktor itu artinya faktor-faktor yang menghambat, ataupun yang bisa kita lakukan, apa namanya kita lakukan evaluasi nantinya terhadap lingkungan luka itu sendiri. Apakah ada jaringan yang mengeras, kalkulus, dan lain sebagainya. Faktor S ini yang secara prinsip belum ada di prinsip time sebelumnya. Sosial economy factor. Kenapa? Karena tidak bisa lepas dari prinsip perotan luka. Sosial, ekonomi, nutrisi, kemudian pendidikan juga. Kenapa? Nanti akan berefek pada edukasi nantinya kita berikan. Even kemarin masa COVID itu sangat-sangat penting sekali edukasi. Jadi kita harus kaji dulu prinsip sosial economy factornya, pendidikannya. Kalau pasien ayah bundanya mungkin pendidikannya menengah ke atas, jadi kita berikan ilmu yang mungkin dengan bahasa-bahasa yang sedikit tinggi. Atau misalnya orang ayah bundanya itu adalah seorang medis itu gampang. Gampang sekali kita berikan edukasi. Ekonomi, ekonomi juga. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memilih dressing. Jangan sampai karena dressing, jadi pasiennya tidak mau datang ke rumah sakit untuk follow-up luka. Itu prinsip timers. Mudah-mudahan teman sejawat, perawat bidan, serta saya yakin rekan kerja dokter sudah pasti memahami prinsip ini. Sekarang kita ke kasusnya. Ini kasus pertama kali, enggak salah, nomor dua di tahun 2019. Ini sangat spesial bentuknya. Ompal wakil yang bentuknya besar, lebih dari 4 cm. Ini ukurannya 6,5 cm dengan tingginya 6 cm. Ini bayi yang dikonsulkan dari polibedah, pas karawat ruang terwinatologi, datang ke tim luka dalam kondisi seperti ini. Bentuknya saya ingat terus sampai sekarang seperti buah avucat. Jadi ini sampai sekarang pun saya masih bisa berkomunikasi dengan ayah bunda pasien ini. Ini penata laksanaan dalam penanganan konservatif omfalokal pada bayi A di tahun 2019. Pertama kali kami temukan saat dikonsulkan ke tim luka, kondisi jaringan sekitar lukanya, satu penuh diameter, seperti itu. Jadi ada berbagai macam dasar luka. Ada yang sudah granulasi, ada slough, ada nekrotik, ada yang saat kami terima awal sudah di-apply dengan primer dressing tule, plus secondary dressingnya adalah kasa. Kita lihat di kasa itu sudah ada eksudat yang warnanya hijau, jadi kita tahu bahwa ini sudah infeksi lukanya. Kemudian kita lakukan apply aplikasi hidrofiber yang menyerap, kemudian foam, dan aplikasi hidrokoloid di tepi lukanya atau bagian distal dari lukanya. Kenapa? Karena kekhawatiran adanya gesekan antara fixasinya, plasternya terhadap jaringan luka yang utuh. Jadi kita lindungi dengan hidrokoloid. Ini apa namanya, sebelum terminasi, sebelum terminasi ke pasien, karena kebetulan pasiennya di Jakarta, kos di kebun jeruk, kemudian karena ayah dari pasien ini pindah ke serang dan jauh sekali jaraknya untuk ke Jakarta, jadi kami bekali. Karena sudah tahap seperti ini, jadi tim luka percaya untuk melakukan perawatan sendiri rumah. Ini tampak sudah meminimalisir adanya infeksi, seperti yang dari awal lukanya. Kita hanya apply hidrokoloid saja, karena untuk menjaga kelembapan. Dan posisi tadi yang seperti dipaparkan oleh Dr. Kathleen, balutannya harus tegak, jadi tidak jatuh ke kanan atau jatuh ke kiri. Nanti di slide selanjutnya ada seperti apa sih kita membuat balutan itu tegak. Nah, ini aplikasi yang kedua, pasien kedua. Tadi kalau tidak salah sudah di-share oleh Dr. Kathleen yang up to date saat ini, kalau tidak salah. Ini pasien dari Lampung, pertama kali dikonsulkan oleh Dr. Beda Anak, kondisinya, yang saat itu masih dirawat di ruang Perina, kalau tidak salah. Seperti ini kondisinya, hitam, jaringan nekrotiknya, lebih dari 50%, kemudian di sekelilingnya adalah selaf. Nah, ini apa yang kita lakukan. Seperti yang tadi teori prinsip Moise, apabila kering, kita lembabkan. Kita aplikasi hidrogel dulu sebagai primer dressing, kemudian secondary dressingnya cukup asah. Kita follow up tiga hari, apabila jenuh, berarti sudah ada, sekarang sudah membentuk cairan ataupun eksudat. Ini selanjutnya, bisa kita lihat, ada perubahan di tepi lukanya, dan terakhir sini sudah granulasi. Sudah sekitar 20%, sudah granulasi, walaupun ini bandel banget ini jaringan nekrotiknya, sangat keras sekali. Jadi memang kita perlu lakukan pemberian aplikasi hidrogel secara jumlahnya tidak sedikit. Jangan pelit atau istilah tim luka kalau memberikan suatu aplikasi terhadap luka. Nah, ini selanjutnya proses seperti ini. Yang hitam, yang tadi nekrotik sudah berhasil kita kikis, kita lakukan nekrotomi, kemudian selanjutnya kita kontrol eksudatnya, yang selaufnya kita lakukan di bridemal dengan menggunakan hidrofiber, karena ini cairannya sudah ada, eksudatnya sudah ada, kita lihat tepi lukanya, tidak ada masarasi. Ini sedikit merah karena fiksasi, fiksasi dari plaster, karena rata-rata kulit bayi itu sensitif sekali terhadap sentuhan. Jadi kita harus melakukan penangan secara gentle. ini terakhir. Seperti itu. Ini tahun 2020 kasusnya. Kita aplikasi foam, hidrofiber, dan hidrokoloid tin untuk di tepi lukanya. Ini yang terbaru, yang update sekarang. Di Oktober 2021 dan di akhir awal Desember, akhir November itu sudah terminasi. Kita berikan kepercayaan kepada orang tua untuk mengontrol kelembapan jaringan lukanya. Tadi sudah ada di slide Dr. Kathleen, bayi. Ini pertama kali dikonstrukan tanggal 16 Oktober 2021. Ukuran lebih dari 4 cm diameternya. Kita lihat jaringannya kering, kering kerontang seperti tanah tandus yang dilewati oleh musim kemarau bertahun-tahun. Ini kita harus lembabkan dulu. Dengan prinsip tadi, kalau kering, kita lembabkan dengan menggunakan hidrogel. Hidrogel apa saja mereknya yang ada di farmasi rumah sakit. Tidak pentok satu produk hidrogel. Banyak sekali hidrogel yang kita kenal. Yang penting ada di farmasi ataupun di apotek terdekat. Kemudian di tiga hari selanjutnya kita follow up. Sedikit-sedikit kita bisa mengangkat selaufnya. Di pinggir ini ada jaringan nekrotik di sini. Hitam, nekrotik. Ini hari ke-6, kalau tidak salah kita bisa angkat. Jadi kita menggunakan hidrofiber apabila sudah ada eksudat dan hidrokoloid di pinggirnya. Ini kelihatan hidrokoloidnya. Ini prinsip yang kita gunakan untuk melakukan penutupan secara oklusif terhadap konservatif ompalokal. Kita menggunakan sejenis produk tertentu yang tidak terlalu ketat. Bukan menggunakan kasagulung. Ada produk tertentu yang memang sudah terbiasa kita lakukan untuk memfiksasi luka-luka seperti ini. Baik itu luka di extremitas ataupun luka-luka di daerah abdomen yang berbentuknya memerlukan tahanan dari adanya gerakan kanan dan kiri. Jadi tetap konsisten. Berada tegak. Kita gunakan seperti ini fiksasinya. Dan salah satu lagi yang mungkin akan membedakan antara tim luka satu dan tim luka yang lainnya adalah seninya. Seni. Kalau saya untuk memperlakukan seni adalah saya gunakan ala flower bunga di pinggir-pinggir seperti ini. Karena biar ada tahanan untuk sekitar tepi luka. Sekitar balutan yang ada yang kita apply sebagai secondary dressing. Kemudian kita perkuat lagi dengan sistem seperti ini. Di dalam ini tidak kita banyak gunakan plaster. Kita minimalkan saja. Kita memperkuat balutan secondary dressingnya. Kita gunakan kasah di sini ataupun hidrofiber. Kemudian kita apply kasah. Jadi pas saat buka kita gampang. Kalau semuanya plaster di sekelilingnya ada berapa menit waktu kita untuk membuka plaster. Sudah menjadi pengalaman kami. kami selanjutnya meng-apply plaster minimal mungkin hanya menyatukan secondary dressingnya antara satu dan lainnya. Sehingga dengan menggunakan sistem balutan ini secara tertutup minimalkan adanya infeksi dari luar masuk ke dalam luka. Ini aplikasi hidrokoloidnya yang tadi saya jelaskan di tepi luka ataupun di bagian bistal dari bagian luka itu sendiri. jadi dia kokoh di atas. Waktunya mungkin tiga menit lagi boleh ya. Baik dokter. Terima kasih. Kemudian selanjutnya follow up selanjutnya di bulan Oktober November dan di awal November juga 9 November adalah seperti ini hasilnya. Kita gunakan evaluasi dressing jadi tidak semata-mata kita gunakan gel hidrogel terus tapi kita lihat kondisi lukanya kalau memang exudatnya banyak kita gunakan dressing yang yang berseripat menyerap hidrofiber kemudian kalau memang ada perdarahan bleeding kita gunakan kalsium alginat kalau exudatnya juga dari tingkat sedang akhirnya banyak kita gunakan foam dan hidrokoloid jangan lupa di tepi-tepi luka seperti ini. Ini bertahan berapa lama ini kita apply dan kita buka karena akan melindungi kulit yang utuh dari sekitar luka di sekitarnya. Dan terakhir sudah evaluasi sudah terminasi di akhir November ayah bunda sudah menginformasikan bahwa luka sudah tinggal untuk menjaga kelempapannya di daerah tengah di daerah bagian pusat dari luka itu sendiri. jadi apa yang dapat kita ambil dari manajemen perawatan konservatif omvalokal khususnya jadi kita mengenal konsep moist teman-teman moist itu adalah tidak basah dan tidak kering timers juga kita harus perhitungkan bukan hanya kondisi lukanya tapi juga kondisi dari sosial ekonomi gizi dan pendidikan pemilihan dressing yang tepat akan mendapatkan hasil perawatan luka yang maksimal sesuai dengan estimasi waktu yang kita berikan kemudian edukasi kita gunakan bahasa yang sesuai dengan pendidikan dari orang tua pasien dan sekali-kali jangan kita menjanjikan luka ini akan sembuh dalam waktu satu bulan tidak kita gunakan ilmu bahwa luka melakukan proses penyembuhan secara berkala tidak sim salabim sembuh kemudian komunikasi dan seni harus kita penting karena komunikasi sebagai awal untuk membina hubungan saling percaya karena tim luka sangat memerlukan kepercayaan itu kepercayaan dari DPJP kepercayaan dari teman sejawat dan kepercayaan dari pasien dan keluarga karena kalau sudah kalau istilah sudah sugesti ataupun sudah percaya insya Allah kedepannya kita enak kalau ada keraguan-keraguan kita akan evaluasi kembali pada perpustaka yang bisa saya tampilkan kemudian izinkan saya untuk membaca sedikit quotes semua orang dilahirkan unik dan bisa tampak spesial dengan cara masing-masing demikian juga dengan bayi-bayi dengan kelainan dilahirkan oleh itu merupakan anggurah dari Allah dan tetap perlu kita syukuri terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf jika ada kesalahan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami kembalikan ke dokter Aryani silahkan dok baik terima kasih banyak Bu Efi sangat menginspirasi kita belajar banyak bukan hanya mengenai penanganan luka tapi juga bagaimana manajemen dalam menangani tim luka bagaimana kita berrelasi dengan pasien dan juga dengan tim nakkes lainnya terima kasih banyak Bu Efi saya ingatkan lagi bagi yang masih mau bertanya silahkan masukkan pertanyaan dulu di kolom chat mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan untuk menjawab semuanya pasti banyak pertanyaan mengenai penanganan neonatus yang baru lahir kegawatannya kemudian penanganan bedah apa yang harus diperhatikan dan juga manajemen perawatan konservatif ini dan juga perawatan luka kita lanjutkan dengan topik terakhir yang tidak kalah menariknya yaitu perawatan pre dan post operasi neonatus dengan gastroskisis dan omfalokal yang akan dibawakan oleh Ibu Siti Rosida UIis Nurse Sajana Keperawatan Ibu Siti Rosida ini lulus dari Akademi Keperawatan Departemen Kesehatan RI tahun 1993 dan kemudian mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dan lulus sebagai NERS tahun 2005 beliau saat ini merupakan anggota komitem mutu di rumah sakit dan anggota PPNI dan IPANI selama pekerjaannya beliau ini memang luar biasa juga awalnya menjadi perawat pelaksana di ruang kebidanan kemudian ketua tim di ruang NICU RSAB harapan kita ketua tim ruang rawat anak RSAB harapan kita instruktur klinik ruang perina RSAB harapan kita kepala ruangan perina di RSAB pengelola urusan mutu instalasi perinatal terpadu RSAB harapan kita dan pengelola urusan pembinaan jejaring IPTPJ RSAB harapan kita hingga sekarang baik kepada Ibu Iis silahkan Ibu Iis untuk membawakan materinya baik terima kasih Dr. Aryani terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing pengalaman dan pengetahuan pelaksanaan perawatan bayi dengan gastro-stasis dan avalka di ruang RSAB harapan kita bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sisi-sisi terakhir ini saya coba untuk share screen izinkan saya untuk share screen apakah sudah terlihat Dr. Aryani sudah terlihat Bu Iis terima kasih tinggal di slideshow ya mohon maaf saya menggunakan masker suara saya apakah jelas terdekat dokter boleh lebih keras lagi Baiklah terima kasih dokter selamat siang untuk peserta webinar yang saya cintai baik dari tim perawat tim bidan mitra dokter dan semuanya yang ada di sini sempatan kali ini saya diberikan waktu untuk memberikan paparan tentang perawatan pra dan pasca operasi neonatos dengan gastrosisis dan ovalokel dalam waktu 30 menit ke depan mudah-mudahan tidak melebihi ya dokter Ary baiklah sekilas oke saya skip ya ini tadi sudah disampaikan oleh dokter Ary dan ini juga tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh dokter Lucy dan dokter Kathleen tentang definisi dari gastrosisis dan ovalokel terima kasih untuk semuanya dan ini juga saya hanya ingin menekankan pastinya ibu bapak semua tentang perbedaan gastrosisis dan ovalokel sudah dipahami dengan jelas yang sangat mudah untuk membedakan antara gastrosisis dengan ovalokel adalah pada membran dimana gastrosisis tidak selalu tidak ada lapisan membrannya sedangkan pada ovalokel dilapisi oleh membran saya skip aja ya karena sudah selanjutnya baiklah pada seperti tadi disampaikan oleh dokter Lucy dan dokter Kathleen bahwa jika seorang ibu dipersiapkan bersalin dengan janin gastrosisis atau ovalokel maka persiapan tim sangat jika dari option sudah diketahui akan dilahirkan bayi dengan kelainan gastrosisis atau ovalokel maka orang tua akan pasti dikonsultasikan ke neonatologist dalam hal ini orang tua harus bersama-sama dengan tim neonatologist mengikuti apa yang telah disarankan oleh dokter Objin selanjutnya dokter neonatologist bersama dengan tim perawat neonatologist akan memberikan penjelasan hal-hal apa saja yang akan terjadi pada bayi apa yang tindakan-tindakan apa saja yang akan dilakukan pada bayi tersebut baik tindakan medis maupun perawatan selanjutnya yang akan diberikan segera setelah bayi lahir diantaranya yaitu pada saat resusitasi begitu bayi lahirkan hal-hal apa saja akan dilakukan untuk bayi tersebut dari mulai menjaga pernafasannya kemudian sampai semuanya dan tindakan medis serta jika semua hal tersebut sudah diketahui oleh orang tua baik ibu dan bapanya maka perawat akan mencoba lanjutkan untuk mengorientasikan ruang perawatan bayi di mana bayi tersebut akan dilakukan perawatan selanjutnya yaitu baik ruangan yucu setelah hal ini disampaikan oleh dokter dan perawat maka orang tua akan mencoba untuk mengisi daripada lembar-lembar persetujuan tindakan medis yang telah disampaikan oleh dokter tadi lalu menandatangani lembar edukasi dan persetujuan tindakan medis yang ditatangani oleh dokter dan juga orang tua pada bayi yang mengalami gastroenter onvalokal selain dokter neonatologi juga bersama akan dikonsulkan dengan dokter anak nah disini selanjutnya dokter anak dokter beda anak akan lebih menjelaskan lagi tentang penata laksanaan yang akan dilakukan untuk bayi tersebut jangan lupa semuanya ini akan didokumentasikan dalam dokumentasi yang telah dilengkapi dengan pendatangan orang tua penjelasan kepada orang tua sangat penting ini yang seringkali mungkin hampir terlupakan karena akhirnya pada akhirnya orang tua akan bertanya akan diapakan anak saya terutama untuk bayi-bayi yang lahir normal saja selalu bertanya orang tua akan dilakukan apa pada proses kelahiran apalagi ini dengan kelainan jadi memang harus sangat diutamakan konsultasi sampai orang tua tersebut mengerti apa-apa yang akan dilaksanakan terhadap bayinya nah resitasi atau pertolongan pada bayi baru lahir yang kita persiapkan seperti tadi jelaskan ini khusus untuk kasosis di mana kita dicegah agar tidak terjadi kehilangan cairan yang terlalu banyak dan mencegah panas akibat dari organ-organ yang keluar dan akibat dari gastrosisis yang kehilangan panas dan cairan tersebut bisa mengakibatkan kondisi yang lebih lanjut di mana terjadi gangguan metabolik beberapa gambaran yang saya tampilkan ini hanya memberikan gambaran bahwa untuk mencegah terjadinya kehilangan cairan yang sangat banyak bisa dilakukan dengan penutupan area-area yang terbuka pada kasosisis tersebut dengan menggunakan penutup yang transporan bisa dilihat bisa menggunakan selok seperti ini bisa menggunakan urostomi bisa menggunakan urindex seperti ini yang nanti di bagian bawahnya akan dilakukan pendekatan penutupan dengan menggunakan kasta untuk melihat cairan yang keluar ini yang persiapan pada gastrosisis kemudian jika teman-teman kalian mendapat di satu kondisi di mana bayi tersebut sudah lahir atau akan ditransfer dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi lagi maka pastikan bahwa organ yang keluar tersebut sudah tercover oleh lapisan penutup yang bisa mengurangi terjadinya evaporasi atau jika kesulitan menutup area tersebut maka bisa dilakukan dengan penutupan menggunakan plastik biasa sampai dari mulai kaki sampai ke area yang di atasnya itu di atas usarnya itu sehingga tertutup semua Bapak dan Ibu sekalian perawatan pada gastrointestis dengan omvalokel hampir tidak berbeda jauh hampir sama peroperasi yang dilakukan adalah pasti setiap perawat yang ada di ruangan perinatologi atau di ruangan micu jika memang pasien tersebut belum ada rencana untuk dilakukan operasi maka kita harus memastikan bahwa kondisi kardorespiratori pasien tersebut stabil setelah direositasi di ruangan bayi baru lahir jika tidak ada permasalahan maka bayi tersebut akan masuk ke dalam ruangan micu kalau memang belum di operasi lalu kita jaga agar tidak setelah dilakukan penutupan area yang terbuka tadi dengan plastik transparan atau tidak ada tindakan operasi saat itu juga maka pastikan ruangan tempat bersalin ataupun ruangan perawatan bayi itu sudah dalam lingkungan nyaman nyaman artinya sudah dipersiapkan lingkungannya dengan AC tidak terlalu dingin kemudian settingnya itu kurang lebih 26-28 derajat atau saya yakin di daerah pun sudah ada inkubator ataupun infant warmer yang lebih canggih daripada yang lainnya sama jadi setting 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 untuk bayi baru lahir kita siapkan infant warmer itu pada suhu 33-37 derajat celsius sesuai dengan berat badannya kemudian pastikan semua perlengkapan sudah siap semua dan area sekitar bayi tersebut jangan diupayakan tidak dingin sehingga tidak menambah kehilangan panas dari tubuh bayi tersebut kemudian yang perlu diperhatikan kembali adalah terpasangnya akses vena lebih baik lagi akan lebih baik lagi untuk dosensis adalah pemasangan akses vena sentral sehingga terjadinya kekurangan cairan atau kehilangan cairan atau bisa menjaga agar tetap keseimbangan cairan bisa terjaga untuk pemberian pemberian TPN yang akan diberikan dari awal kelahiran sampai bayi tersebut stabil yang keempat yaitu mencegah infeksi mencegah infeksi bagaimana segala tindakan apapun selama bayi tersebut dirawat kita melakukannya dengan tetap mempertahankan kontra infeksi setiap tindakan dari mulai fagumen dan cuci tangannya kemudian dalam menyiapkan TPN kita berkolaborasi dengan tim farmasi dalam mempersiapkan TPN-nya dibuat di dalam ruangan yang memang steril oleh tim farmasi kemudian terapi obat-obatnya pun disiapkan oleh tim farmasi lalu pemberian harus kita persiapkan di dalam tempat yang memang khusus untuk obat-obatan atau cairan tersebut kemudian setiap alat-alat bahan habis pakainya harus kalau memang gunakan yang digunakan harus steril tetap kita gunakan steril yang disposable satu kali pakai tetap harus satu kali pakai tidak boleh digunakan berulang-ulang dan untuk mencegah cairan tersebut agar tidak terkontaminasi diupayakan dalam 24 jam sekali cairan tersebut kita ganti diganti dengan yang baru kemudian penggantian alat-alat pada bayi pun dua untuk alat yang akses pena itu dua kali seminggu kita ganti kemudian yang kelima pastikan pasien tersebut sudah terpasang NGT tujuannya apa tujuan tadi seperti disampaikan sebelumnya bahwa tujuan penggantian NGT ini adalah untuk mencegah agar tidak terjadi dekompresi lambung sehingga abdomen bayi tidak akan kembung dan mencegah terjadinya aspirasi untuk cairan lambung tersebut kemudian ya ini ya tadi untuk mencegah kehilangan cairan dari organ itu pastikan bahwa organ yang terbuka tersebut harus sudah tertutup oleh lapisan yang berwarna transparan agar mudah terlihat nah untuk gastrosisis apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan pada paskap operasi yaitu NGT yang terpasang tadi harus pastikan dipertahankan untuk mencegah terjadinya akibat dari tindakan yang dilakukan selama operasi untuk melihat juga bagaimana cairan lambung yang keluar dari OGT tersebut kemudian jika operasi yang dilakukan tidak langsung ditutup maka kita perlu monitor pada silo yang terpasang itu di sekitar yang ke arah abdomen ini kita perhatikan apakah ada cairan yang keluar sehingga ini kalau ada cairan harus secepatnya kita ganti kasa kita lapisi dengan kasa dulu agar apa agar mencegah terjadinya hipotermi akibat dari adanya cairan yang keluar tersebut kemudian dilihat apakah ada penekanan-penekanan warna yang lebih ucap daripada sebelumnya kemudian yang ketiga yaitu kita berikan posisi nyaman bagaimana posisi yang diberikan pada bayi agar terlihat nyaman yang perlu diperhatikan adalah pada pasien tersebut pernafasannya jadi memberikan rasa nyaman pada bayi tersebut dengan mengatur posisinya pada posisi di mana kepala lebih tinggi posisi gastro yang terpasang ini bisa tegak atau mungkin agak miring ke kanan sedikit jangan melupakan bahwa posisi miring ke kanan ataupun miring ke kanan tersebut harus diganjal dan bukan hanya arah yang terbuka saja tapi juga dengan bayi-bayinya diposisikan ke arah yang kita atur misalkan ke kanan kemudian monitoring pemirsaan lab ini untuk melihat apa untuk melihat jika terjadi hal-hal yang memang tidak diharapkan seperti adanya gangguan elektrolik ataupun asam basah dan mungkin ada penurunan dari habil dan sebagainya ini beberapa gambaran pada saat sudah beberapa hari dilakukan pemasangan silo jadi kita diharapkan tim akan melihat bagaimana turunnya secara perlahan bagian usus yang sudah terpasang tadi bisa dengan diikat dengan seperti ini atau bisa juga dengan memasang penjikit-penjikit setelah dilipat bagian-bagian organ yang turun sudah menurun lalu kita lipat dengan menggunakan penjikit bisa berbagai macam lalu jika pasien tersebut sudah dilakukan penutupan maka jangan lupa tetap monitor tanda-tanda vital pastikan kardiorespiratornya itu dalam keadaan yang memang stabil jika pasien tersebut terintubasi dan terpasang ventilator pastikan bahwa kolaborasi program pemberian setting ventilator dan sebagainya harus dalam sesuai dengan instruksi yang diberikan jadi pemantauan dari alat yang terpasang pun harus kita lihat kemudian saturasi oksigen harus kita pastikan bahwa dalam batas normal kemudian tidak ada gangguan pada pernafasan dan bayi tidak gelisah ataupun tidak sering menangis tidak sering menangis ini kolaborasi dengan DPJP dan tim-tim lainnya kemudian pastikan perawatan luka bisa dilakukan setelah tiga hari operasi maka bisa dilihat apakah ada perdarahan pada sekitar pemasangan kasa yang terpasang tersebut kemudian apabila sudah dibuka kita lihat di sekitar luka tersebut apakah ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan kemudian ada bengkak dan hal-hal sebagainya kemudian yang perlu diperhatikan kembali adalah fungsi gastrointestinal dimana bayi-bayi pas ke operasi biasanya mengalami apa perlu adaptasi untuk pemberian minumnya tidak segera diberikan jadi yang dimonitor oleh perawat adalah kita melihat adakah sisa dari cairan lambung bagaimana warnanya apakah berwarna hijau atau tidak kemudian bagaimana bayi tersebut apakah sudah ada proses pengeluarannya untuk bayinya ini yang dilihat apabila sudah tidak ada cairan lambung berwarna hijau disitulah DPJP akan memberikan enteral feeding selanjutnya untuk mulai gut feeding untuk persiapan operasi pada ovalok sama seperti hampir sama dengan tidak beda tidak beda dengan gas bedanya adalah bahwa yang perlu kita jaga adalah jangan sampai robek membran-membran ini akan robek jadi apa yang kita lakukan untuk melindungi membran agar tidak terjadi trauma mekanik adalah kita melakukan tindakan terhadap bayi tersebut dengan gerakan-gerakan yang memang lembut dan gentle tetapi tidak membuat siapa selaput membran tersebut menjadi sobek kemudian perawatan untuk bagian atas pada tahap-tahap awal memang diberikan usahakan lembab usahakan lembab dan menggunakan tulet-tulet yang memang ada ada vaslinnya sehingga membuat lembut area sekitar membran tersebut lalu kita tutup dengan kecil atau kasa atau plastik jadi semua yang sifatnya tidak langsung menyentuh membran tersebut kemudian pastikan keseimbangan channel elektrolit dengan pemberian TPN ini diperhatikan betul kemudian pemasangan NGT untuk dekompresi lambung dan semuanya hampir sama dengan gas cegak infeksi dan jangan lupa untuk konsul dengan dokter anaknya gambaran-gambaran yang seperti ini ini omfalokal yang satu dan dua ini gambaran omfalokal kecil dan ini besar mungkin juga terlihat tipis ini yang kemungkinan bisa yang akan langsung dilakukan operasi dengan pemasangan silo lainnya nah ini omfalokal pas operasi apa sih yang diperhatikan sama seperti perawatan luka jadi apabila omfalokal tersebut memang bisa dimasukkan secara langsung maka perawatan luka yang dilakukan adalah perawatan luka seperti biasa apabila sudah tertutup kita perhatikan pada hari ketiga luka tersebut jika tidak ada rembesan pada kasa penutup maka kita tunggu sampai hari ketiga baru kita buka dan kita lihat kondisi lukanya sehingga hal-hal yang lainnya untuk apa kebutuhan cairan pernafasannya tetap diperhatikan dilihat kemudian kontrol infeksi dalam penata laksanaan tindakan perawatan tetap diperhatikan kemudian ini beberapa gambaran untuk yang jayan omfalokal yang dilakukan tindakan operasi ini beberapa gambarannya dimana omfalokal besar ini dilakukan operasi langsung karena terlihat memang lebih tipis nariskan besar dan sangat tipis membrannya sehingga khawatir terjadi pecah pecahnya membran tersebut sehingga segera dilakukan oleh Dr. Beda penutupan dengan menggunakan silo dan disambungkan langsung selama perawatan posisi bayi seperti ini ditegak luruskan supaya ada penurunan bagian herniasi secara perlahan-lahan apabila sudah mulai menurun maka seperti ini adalah kondisi yang dilakukan oleh tim dokter beda anak dan ini selanjutnya kami lakukan perawatan luka sehingga nanti dilanjutkan perawatan luka ini oleh tim beda di ruangan pediatrik ini alfa lokal yang dilakukan oleh konservatif yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Evi saya skip aja ya selanjutnya ini yang yang tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa persiapan-persiapan para operasi itu adalah persiapan-persiapan yang dilakukan oleh tim pada saat bayi tersebut akan dipersiapkan untuk dilakukan operasi setelah ada keputusan yang dibuat dan berakhir ketika bayi tersebut atau pasien tersebut dikirim ke kamar operasi hal-hal apa saja yang bisa dilakukan yang harus dilakukan yaitu tidak melupakan bahwa semua harus pada pekajian keperawatan dimana kita di dalam pekajian keperawatan kita melihat melengkapi semua status status pekajian awal neonatus bagaimana indikasi operasi tersebut apakah operasi ini memang dilakukan dengan penutupan seluruhan daripada gasosis ataupun anfaloka tadi ataukah hanya mentuk sebagian ataukah dimasukkan seluruh sekaligus secara sekaligus nah disini perlu dikolaborasi dengan semua tim kolaborasi tersebut dimulai dari DPJP dokter neonatology kemudian tim bedah anaknya kemudian tim anestesi dokter anestesi dari persiapan ini ada komunikasi antara perawat yang ada di ruangan dengan tim anestesi sehingga tim anestesi yang nanti akan menjelaskan apa yang akan dilakukan terhadap baik kepada orang tuanya lalu semua-semua dari hasil daripada persiapan ini disampaikan kepada kedua orang tua oleh DPJP dan setelah mendapatkan penjelasan pasti semua dipersiapkan dalam dokumentasi yang lengkap dan sudah ditanda tangani secara bersama baik oleh DPJP dokter dokter bedah anak tim anestesi dalam bentuk satu formulir yang memang lengkap ini harus dipastikan di awal pada saat persiapan bahwa semua kelengkapan dokumen sudah ada kemudian perawat dalam ini melengkapi pula riwat kelahiran pasien riwat kelahiran bayi tersebut melihat bagaimana pemeriksaan fisiknya tersebut dilakukan dicatatkan dalam dokumen tersebut juga kemudian monitoring diagnosa laboratorium foto dan semua pemeriksaan diagnosa dilakukan pada bayi-bayi tersebut lalu kita persiapkan apakah cairan tersebut pada saat akan dilakukan operasi sudah siap dalam batas normal adakah urine outputnya berapa kemudian elektronik dalam batas normal atau tidak dan yang sangat penting pada bayi-bayi yang akan dilakukan operasi adalah pastikan semua dalam keadaan pernafasan normal kemudian suhu suhu utama jangan sampai bayi tersebut mengalami batas-batas suhu sehingga pada saat laksana operasi bayi tersebut memang harus dalam kondisi instabil jadi pastikan bahwa bayi dalam inkubator memiliki lingkungan inkubator yang hangat kemudian di ruangan bedah nanti di rekaman operasi juga sudah dipersiapkan bahwa dalam ruangan operasi tersebut juga suhu lingkungannya hangat kemudian jika memang persiapan operasi ini persiapannya memang elektrik maka harus pastikan ada persediaan darah dengan permintaan darah darah tersebut akan digunakan atau tidak itu bagaimana nanti tetapi harus tetap ada persediaan darah dan sekali lagi komunikasi dengan keluarga harus dilakukan dan dipastikan bahwa orang tua ayah dan ibu bayi tersebut sudah terinfo tentang kondisi bayi apa yang akan dilakukan kemudian perawatan akan dilakukan di mana itu sudah harus dipastikan dalam apa di awal pada saat persiapan bayi tersebut akan dilakukan tindakan operasi jangan lupa semua semua ini sekali lagi saya sampaikan bahwa semua yang telah diedukasikan kepada keluarga dipastikan dilengkapi dalam lembar edukasi pasien dan ditandatangani hal ini berguna untuk mencegah terjadinya miskomunikasi pada bayi dan menghindari atau meminimalkan terjadinya komplain pada bayi apada orang tua terhadap perawatan diberikan oleh tim selanjutnya untuk pasca operasi seperti seperti ketahui bayi-bayi tersebut jika telah dilakukan operasi maka akan keluar ke ruangan operasi dan akan dirawat di dalam ruang perawatan baik itu di NICU ataupun di ruangan perina level 2 atau yang memang untuk bayi yang telah dioperasi dengan kondisi kesosis atau movalecal paling tidak 24 jam pertama harus dilakukan di NICU dipastikan bahwa di NICU tersebut kondisinya stabil hemodinamika stabil dan juga ini untuk memantau jangan sampai terjadi komplikasi akibat dari kondisi bayi yang belum stabil tersebut kemudian pada saat setelah operasi serah terima harus dilakukan antara tim perawat di ruangan operasi di kamar operasi dengan perawat apa yang dilakukan pastikan pastikan bahwa perawat yang akan menerima bayi tersebut sudah melihat adanya laporan proses operasi yang dilakukan oleh selama operasi kemudian sudah tercatatkan dengan baik jumlah darah yang jika memang ada darah yang transfusikan seiran yang masuk dan urin yang keluar pada saat tindakan operasi serta dipastikan bahwa ada instruksi dokter bedah anaknya setelah tindakan operasi dilakukan dan ini harus diketahui oleh perawat yang telah melakukan atau perawat yang menjemput pada saat bayi tersebut serah terima dengan tim kamar operasi kemudian pastikan pada saat serah terima juga tanda-tanda vital bayi tersebut dalam kondisi yang dalam batas normal kemudian dilihat pas ke operasi tersebut kondisi lukanya apa yang dilakukan tadi apakah benar kondisi lukanya diperhatikan apakah ada perdarahan di sekitar apa jika memang ada pemberdahan dilihat di sekitar perban apakah ada perdarahan atau bagaimana kemudian bagaimana kondisi luka saat itu itu nanti akan dicatatkan dalam dokumentasi kemudian yang utama lagi ada satu penafasannya satu penafasannya pastikan bahwa bayi tidak mengalami komplikasi penafasan sudah dalam batas mamat jika terpasang alat bantu sehingga intubasi tersebut memang harus sudah dipastikan bahwa memang normal tidak ada masalah kembali kemudian alat-alat untuk kejemputannya alat untuk transportasinya sudah tersedia semua ventilator transport inkubator transport kemudian memang jika bayi tersebut perlu oksigen sudah tersedia semua dalam transport inkubator yang lengkap kemudian pastikan bahwa akses venda sentral sudah siap atau tidak ada kendala lancar tidak ada masalah jadi sepanjang perjalanan dari kamar operasi ke ruang perawatan tidak ada permasalahan untuk akses venda sentral kemudian pastikan bahwa selama dalam perawatan kolaborasi antara tim berjalan dengan baik dalam hal ini perawat berkolaborasi dalam pemberian TPN dan memperhatikan TPN yang memang diprogramkan yang diprogramkan harus selalu kita baca lalu kita melaksanakan program tersebut dengan sebaik-baiknya kemudian berkolaborasi dengan tim farmasi untuk pembuatan TPN tersebut dan pemberiannya penggantian apa namanya penggantian cairan tersebut dalam waktu 24 jam kemudian selanjutnya yaitu pemberian antibiotik sesuai dengan program yang diberikan oleh PJP kemudian setiap hari kita memperhatikan keadaan luka operasi setelah kita buka bagaimana dan yang perlu diperhatikan pasca operasi penutupan defek ini adalah jangan sampai terjadi monitor adanya sindrom kompartemen abdomen di mana bayi tersebut akan merasa kesakitan kemudian abdomen dikebung sekali nah ini harus segera kondisi ini harus segera dilaporkan kepada tim beda anak untuk penata laksana selanjutnya kemudian juga jangan lupa pasca operasi ini apa manajemen nyeri pada bayi tersebut harus diperhatikan seperti kita ketahui bahwa bayi-bayi yang setelah operasi tetap dia akan merasakan sakit dengan dengan tangisannya itulah bayi terlihat akan menyatakan nyerinya nah kita tetap harus monitor manajemen nyeri tersebut dengan menggunakan untuk mengatasi nyerinya selain memposisikan bayi juga kita gunakan pacifian dengan penggunaan empeng apabila bayi tersebut sering menangis kita khawatir tertelan banyak apa namanya udara sehingga menambah kembung jadi upayakan berikan keterangan kepada bayi nah setelah operasi biasanya ibu ibu atau bapaknya yang ikut bersama tetap dilibatkan dalam tindakan tetap dikomunikasikan perkembangannya dari hari ke hari kalau di kami edukasi atau penjelasan tentang perkembangan bayi tetap dilakukan setiap hari dan untuk perawat tetap memberikan informasi tentang perkembangan bayinya apakah sudah boleh minum atau bayi masih belum minum dan sebagainya dan kondisi BAB-nya kemudian kestabilan bayi tetap disampaikan kepada orang tua jadi arti dalam perawatan bayi dengan kasusis dan omvalokal tetap memperhatikan bukan hanya dengan tim saja tetapi tetap komunikasi dengan orang tua ayah dan ibu bayi harus tetap berjalan karena perawatan omvalokal maupun kasusis kadang-kadang memerlukan waktu yang cukup sangat lama dan perlu kesiapan mental dari orang tuanya mungkin itu saja dokter oh ya ada satu satu lagi ini yang mungkin untuk menghindari atau mencegah terjadinya mis sebelum dan setelah lakukan tindakan operasi cek apa saja yang kita bisa list apa saja yang bisa kita lakukan untuk melengkapi apakah persiapan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan pertama pada saat preoperasi bahwa kegiatan yang kita lakukan adalah tadi melengkapi pengkajian apakah ini sudah dilapak atau belum jadi harus di checklist kemudian alasan masuk keluar sakit apa lewat kelahiran bayi kemudian pemeriksaan fisiknya telah dilakukan atau tidak kemudian adakah pemeriksaan pendukung lainnya kemudian pemeriksaan lab melengkapi inform-inform nah kemudian anestesi mengkatat semua ini bisa kita gunakan untuk persiapan praoperasi nah setelah operasi dilakukan pada saat penjemputan bayi dari kamar operasi menuju ke kamar ruang perawatan maka list ini pulang bisa kita gunakan untuk melengkapi data-data yang telah kita lakukan maaf waktunya 2 menit lagi terima kasih dokter Ari sedikit lagi ini aja dokter baiklah checklist ini bisa kita gunakan untuk mencegah terjadinya sudah selesai dokter Ari terima kasih bapak dan ibu sekalian serta mitra dokter bahwa perawatan persiapan ataupun perawatan pra dan pasca gastrosisis bedah gastrosisis dengan omvalokel sharing sedikit saja yang saya coba sampaikan mungkin untuk kelengkapan nanti kita bisa diskusikan bersama terima kasih dokter Ari baik terima kasih banyak bu iis boleh top ya terima kasih baik terima kasih kepada keempat narasumber yang sudah membawakan materinya dengan luar biasa kita belajar sangat banyak hari ini dan kita masih punya sedikit waktu untuk tanya jawab karena itu saya ingin mengundang keempat narasumber untuk bersiap kita akan tanyakan satu persatu mungkin pertanyaan pertama untuk dokter Setia Dewi Lusyati dari perinatologi neonatologi ada pertanyaan dari Anissa ini dok jika telah terdiagnosa omvalokal dan disarankan kordosintesis karena diduga kelainan AVSD namun memilih untuk tidak menjalani tes tersebut bagaimana saat ini usia kandungan 31 minggu dan dilanjutkan untuk penanganan setelah lahir nanti dokter Lusy apakah akan diutamakan omvalokal atau AVSD terlebih dahulu terima kasih ini dari Anissa apakah ada dokter Lusy belum barangkali ya baik kalau dokter Lusyati belum ada saya lanjutkan kepada dokter Kathleen pada dokter Kathleen pertanyaan dari Yuliana Yunarto pada kondisi distensi abdomen dan perut tegang pasca penutupan defek bagaimana membedakan itu suatu sumbatan atau suatu ACS pada kasus sumbatan apakah dilakukan spooling rektal rutin terima kasih silahkan dokter Kathleen dokter Kathleen silahkan dok pertanyaannya dari Yuliana pertanyaannya jadi tadi mengenai pembedaan ini ya ACS dengan obstruksi usus jadi sebetulnya kalau kita bicara memang kita harus kembali lagi dua-duanya melihat secara keseluruhan yang bisa sangat membedakan adalah klinis tentunya satu kita tahu bahwa pada ACS ada faktor-faktor yang kita bisa ukur obstruksi sendiri bisa menyebabkan suatu ACS jadi sebenarnya itu suatu hal yang kita memang harus bedakan pada obstruksi yang jelas akan ada peningkatan produksi cairan OGT pada waktu kita dengkompresi kemudian sama sekali dan ada tanda obstruksi antara lain ada dilatasi dari usus-usus kemudian tidak adanya BAB sama sekali kita bisa konfirmasi dengan foto kalau dengan foto memang dilihat distensi usus yang sangat hebat kemudian kita bisa lakukan serial foto memang menunjukkan distensi itu semakin besar dan ada segmental dari gambaran-gambaran usus yang menunjukkan ke arah suatu obstruksi kita bisa katakan itu obstruksi pada umumnya pada ACS foto polos tidak akan menunjukkan dilatasi tetapi dia permasalahannya adalah suatu edema dari usus itu sendiri jadi dia bukan distensi tetapi dia edema dari usus yang kita masukkan kemudian menimbulkan gejala dari ACS itu berupa gejala yang sama dengan si obstruksi itu satu jadi kita bisa coba ronsen foto yang kedua sebenarnya kita bisa ukur kalau kita bicara obstruksi tanpa adanya ACS kita bisa mengukur juga dari tekanan intraabdomennya cara pengukuran tekanan intraabdomen pada bayi memang sedikit agak sulit karena lebih sensitif pengukurannya angka batasnya juga lebih minimal tapi itu bisa dilakukan kemudian obstruksi semata tanpa menimbulkan ACS biasanya tidak membuat adanya penurunan saturasi maupun depresi atau perburukan dari pernafasan itu yang pertanyaan pertama ya dokter Ari yang kedua dekompresi kita bisa lakukan tadi saya katakan pasca operasi memang sebaiknya kita lakukan dekompresi dari atas dan bawah termasuk dengan spooling per rektal sebaiknya dilakukan rutin tapi lihat kebutuhan sebetulnya kalau kita hanya membantu saja itu cukup sehari sekali dengan volume NACL itu biasanya antara 5 sampai 10 cc per kilogram berat badan anak saja itu hanya untuk stimulasi dan hanya untuk membantu dia mengeluarkan di bawah tetap karena sebelumnya yang harus kita kerjakan tadi adalah sudah dekompresi pre dan intra reduksi jadi itu penting jadi post-op nya itu kita hanya membantu kita hanya membantu untuk stimulir mungkin itu dokter Ariyani oke terima kasih dokter Kathleen kita kembali lagi ke pertanyaan yang tadi ya untuk dokter Lucy mohon maaf tadi mungkin ada masalah dalam unmute ya dokter Lucy silahkan tadi ada pertanyaan bagaimana kalau ada omvalokal dan AVSD kira-kira penanganan setelah lahir mana terlebih dahulu dok yang diutamakan iya mohon maaf saya jadi tidak menyalakan video biar biar koneksinya bagus apakah suara saya jelas gak ya jelas dokter Lucy oh syukurlah jadi tadi tentang tentang apa tadi sorry kalau misalnya di dalam bayi yang mengalami omvalokal dan AVSD oke apa yang didahulukan gitu ya ya betul dok jadi kalau gak saya tadi ada beberapa pertanyaan yang memang ini pertanyaan sebetulnya lebih pas buat objin tapi saya akan coba jawab ya jadi kalau ada bayi dengan di bawah 31 minggu kemudian dia ada suatu diketahui ada suatu gastrosisis kemudian kalau gak salah kapan dilakukan persalinan ya dokter Arek tadi yang sebelum pertanyaan tentang AVSD betul jadi maksudnya 31 minggu tapi memilih untuk tidak kordosintesis tidak memilih kordosintesis ya jadi prinsipnya satu yaitu bayi sebisanya lahir aterem prinsipnya kalau tidak bisa apa yang menyebabkan dia harus lahir prematur adalah kalau misalnya dokter Objin pada saat mengetahui dari USG diketahui ada dilatasi usus sekitar di atas dari 2,5 cm kemudian apalagi kalau disertai penebalan dari dinding usus pada kondisi seperti ini ditakutkan nanti akan timbul suatu komplikasi pada saat pasca lahir biasanya komplikasinya bisa ada obstruksi bowel dan sebagainya nah pada situasi yang seperti ini mau tidak mau dia harus dilahirkan secara prematur prinsipnya lagi kalau memungkinkan dia lahir prematur kalau bisa setelah 32 minggu sehingga pada situasi seperti ini dokter Objin tidak akan langsung melahirkan karena dia masih 31 minggu dan akan dievaluasi per 2 sampai per 4 minggu dilakukan USG ulangan untuk melihat apakah kondisinya perburukan atau tidak dan pada saat yang sama akan dilakukan pemberian antenatal kortikosiruit untuk melakukan pematangan parunya seperti itu nah kalau misalnya tetap bahwa dilatasi usus tidak membaik bahkan lebih melebar atau penebalannya makin tebal maka tidak ada pilihan dia harus lahir secara prematur tapi setidaknya dia sudah dapat maturasi dan akan lebih baik kalau dia sudah di atas 32 minggu nah kemudian dihubungan lagi dengan AVSD kalau misalnya dia ada AVSD nih misalnya mana yang ditangani terlebih dahulu tentu yang ditangani terlebih dahulu adalah kegawatannya yang membuat kondisi tersebut kritis yaitu si gastrosisisnya atau umfalokilnya karena seperti tadi risiko dia untuk mengalami dehidrasi besar risiko shock besar jadi itu ditangani dulu secara konvensional jadi kayak tadi dibungkus kemudian dicoba digantung kemudian dilihat dengan konvensional seperti itu apa namanya ususnya akan pelan-pelan akan turun sambil AVSD-nya diatasi atau AVSD-nya dinilai apakah mengganggu kehidupannya atau tidak kadang-kadang AVSD ini dia biasanya bayi akan sesek karena paru-parunya cenderung udem banjir sehingga kita suka berikan diuretika kemudian kalau dia hanya diberikan diuretika dan hasilnya baik atau misalnya dia ternyata membutuhkan ventilator karena dia sesek tadi pertanyaannya kalau sesek apakah saya nyambung sekalian ya dokter Ary boleh ya silahkan dokter kalau dia sesek apakah boleh dikasih tadi kayak tanya CPAP dan sebagainya itu bukan pilihan jadi pilihannya adalah intubasi karena sebisanya baik-baik dengan seperti ini kita jangan memperburuk kondisi akibat hipoksianya sehingga nanti hipoksia ini bisa ke hipoksia usus juga jadi dia intubasi tapi tentu dengan pemberian ventilasi mekanik dengan setting yang sangat minimal dengan minimal injuri juga untuk parunya jadi seperti itu jadi CPAP bukan pilihan karena kita takut bahwa dia ada suatu obstruksi ke arah ada komplikasi ke arah sana itu yang kita takutkan terus jadi APSD-nya biasanya ditangani secara konvensional terlebih dahulu namun bila dinilai oleh dokter bedah dengan segala pertimbangan dia perlu operasi ya sudah setelah dengan konvensional tadi kemudian kita lakukan operasi dan untuk APSD-nya sendiri tetap kita berikan obat-ubatan jadi penanganan secara konservatif seperti itu kemudian ada lagi dokter Ari itu dulu dokter Lucy mungkin dokter Katrin bisa menambahkan juga mengenai APSD dan omvalokal ini karena kita biasanya di RSAB bekerja sebagai satu tim terima pesan saya tadi sebenarnya prinsipnya adalah kita menilai dulu kegawatannya terutama di kasusnya omvalokal jika bayi dengan AVSD kita tentu saja harus bertanya kepada SPA subspesialisasi kardio apakah memang AVSD-nya membutuhkan suatu penanganan lebih dahulu atau tidak sesuatu yang bisa konservatif aman disertai dengan kelainan bawaan lainnya kita pantau karena omvalokal sendiri pada prinsipnya mau dia besar mau dia kecil kita bisa konservatifkan mungkin tadi pertanyaannya menyambung adalah kalau sampai membutuhkan operasi atau apa tetap kita memilihnya adalah bagian mana yang membutuhkan penanganan yang lebih langsung berkaitan dengan nyawa dokter Ariyani ya baik jadi itu yang diprioritaskan begitu ya dokter Katlin baik pertanyaan selanjutnya dari Rosmaita Liza untuk Ibu Evi saya rasa ya saat perawatan lukang follicle dengan konvensional umumnya hasilnya kering dan ada eksudat lama-lama kering akhirnya sepsis bayi bisa berat ya apakah ada tindakan segera dan perawatan cepat sehingga reposisi bisa dilakukan segera ini mungkin selain Ibu Evi juga nanti bisa dijawab yang lain terima kasih dokter Ariyani terima kasih kepada Ibu Rosmaita Liza di Jawa Barat atas pertanyaannya jujur selama lebih kurang dari tahun 2019 sampai 2021 konsultasi yang diberikan ke tim luka baik itu dari dokter bedah anak khususnya kasus ompa lokel ini yang yang kami temukan adalah luka yang sudah memang sudah kering justru itu untuk dilakukan tindakan secara modern dressing jadi kalau untuk kasus pasien yang konvensional kemudian dibiarkan lama-lama ada eksudat itu belum sampai ke tahap sampai ada kegawatan justru pasien pasien-pasien yang paskar rawat di perina kemudian pasien kontrol ke poli bedah anak dan menemukan eskar pada konservatif ompa lokel kemudian dikonsulkan kami ke tim luka sehingga untuk selanjutnya kami tangani secara modern dressing dan setelah itu setelah selesai setelah terminasi kami kembalikan lagi ke dokter bedah anak ke DPJP yang mengirim untuk ditentukan kapan nanti untuk operasi ataupun untuk penutupan defek jadi kalau untuk kegawatan selama proses konvensional jujur belum belum pernah kami 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 temui dok gitu atau kepada Ibu Ros ya mungkin dari dokter Kathleen ataupun dari Ibu IIS bisa menjelaskan untuk selanjutnya terima kasih dokter Ari terima kasih Bu Evi Bu nyelip dulu sebelum ke Ibu IIS ditanya kalau ada pasien yang ingin perawatan luka di RSHB harapan kita harus datang ke poli apa terima kasih dok pertanyaannya memang ini pertanyaan yang berat ya dok jawabnya kenapa karena harusnya ada klinik luka dan stoma tapi sampai sekarang masih berproses mudah-mudahan nanti setelah ada klinik luka dan stoma disupport juga oleh dokter-dokter yang sudah beberapa kali mengkusulkan ke tim luka baik itu bedah anak dokter hemato-onkologi dokter objin dokter penyakit dalam juga sudah pernah mengkonsulkan apabila sudah ada klinik luka dan stoma akan lebih terorganisasi dengan baik untuk saat ini kita kembalikan ke klinik dokter yang mengirim konsultasi kalau dari polibedah berarti dari polibedah kita komunikasinya dari objin baik itu dari polianyelir maupun poliadolwis atau dirawat inap mudah-mudahan klinik luka dan stoma kita akan segera berproses amin saya tahu tim lukanya RSAB harapan kita itu sangat kompeten jadi kami juga merasa sangat nyaman kalau mengkonsulkan ke tim luka di RSAB mudah-mudahan bisa segera terbuka aksesnya untuk konsul-konsul dari luar juga baik silakan Ibu Iis untuk melanjutkan tadi penjelasannya Iis tadi pertanyaannya mengenai kalau ada eksudat lama-lama kering terjadi sepsis dan bayi akhirnya kondisinya berat kira-kira bagaimana sih cara kita mencegah hal tersebut terjadi baik terima kasih dokter Aryani selama bayi tersebut memang masih dalam perawatan di rumah sakit kondisi perawatan luka masih tetap dilaksanakan baik dengan bekerjasama dengan tim perawat luka ataupun di ruangan perina namun memang yang sering terjadi kondisi terjadi sekarang hitam apabila bayi-bayi tersebut konservatif tidak akan dilakukan operasi untuk yang kemudian pulang orang tuanya mungkin edukasi sebenarnya dilakukan di rumah sakit tapi kadang-kadang orang tua itu mengerti-mengerti saat pemberian edukasi lalu penatelaksanaan di rumahnya tidak sesuai yang diharapkan oleh perawat yang terlemah edukasi atau apabila diminta tiga hari sekali ke rumah sakit untuk follow up luka kondisi luka atau perawatan dengan teknik modern yang dilakukan oleh Bu Asi tadi entah karena jarak tempuh dari rumah sakit ke rumahnya jauh ataupun apa sehingga mencari rumah sakit terdekat sehingga komplikasi ini seringkali terjadi selama di rumah sakit tetap memelakikan perawatan dengan perawatan luka yang dengan mode redressing tersebut sehingga tetap melakukan perawatan dengan berkolaborasi memberikan kelembapan pada area yang luka tersebut jika memang perlu tindakan yang lebih lanjut dengan tim luka akan dilakukan seperti itu dokter Ariyani terima kasih baik terima kasih Bu Iis ya baik saudara sekalian sebetulnya masih banyak nih pertanyaannya ya mungkin dokter Kathleen bisa menambahkan sedikit lagi tadi pertanyaan mengenai omvalokal ya yang soal 31 minggu silahkan dokter Kathleen ya buat Ibu Anissa ya jadi mengenai kordesentesis karyotek typing apapun itu pemeriksaan prenatal memang adalah suatu saran medis ya yang pasti diberikan untuk menilai kemungkinan kelainan bawaan lainnya jika tidak ingin dilakukan sebetulnya tidak ada artinya kita nggak bisa bilang oh nggak boleh atau bagaimana tetapi lebih sifatnya untuk counseling sehingga kami itu bisa mempersiapkan orang tua khususnya ibu dalam mengantisipasi apa yang mungkin bisa terjadi pada si dede nanti setelah dilahirkan prinsipnya seperti itu sih begitu dokter Aryani kemudian mungkin tadi saya ingin menjawab sedikit aja pertanyaan mengenai spooling ya jadi pertanyaannya ternyata untuk kasus obstruksi kalau untuk kasus obstruksi kita bicara lain jadi spooling itu ada yang rutin ada yang tidak mungkin perlu pembahasan khusus dokter Aryani kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain boleh di kontak saya langsung aja waktunya terbatas ya memang sayang sekali ya waktu kita ini terbatas tapi memang sulitnya adalah tadi kita ini ingin memberikan waktu untuk memaparan materi yang komprehensif karena kadang-kadang ilmu-ilmu itu tidak bisa begitu saja kita potong ya dikasih sebagian jadi supaya pemaparannya itu menyeluruh baik waktu juga yang memisahkan kita saya berterima kasih sekali kepada semua narasumber yang begitu luar biasa sudah memberikan ilmu yang banyak dan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta pesertanya banyak sekali loh untuk ukuran topik yang spesifik seperti ini jadi saya harap mudah-mudahan bisa memberikan ilmu-ilmu yang baru paling tidak memberikan gambaran dan wacana yang baik untuk dilaksanakan di lokasi pekerjaan masing-mas nah baik dengan demikian saya tutup acara ilmiah kita pada hari ini saya kembalikan kepada ibu MC yaitu Mbak Bea silakan Mbak Bea maaf Mbak Bea sepertinya masih mute oke terima kasih dokter Ariyani terima kasih para narasumber yang telah mengaparkan dengan sangat detail dan sangat jelas baik untuk acara selanjutnya kita akan jangan lupa isi link daftar absensi ya sudah semua harus pastikan sudah semua isi link daftar absensi kemudian kita akan foto bersama terlebih dahulu ya yuk buka kamera semuanya boleh untuk seluruh peserta buka kamera semuanya kita foto bersama terlebih dahulu ada informasi bahwa nantinya video apa video kita webinar hari ini akan di upload secara berkala di youtube RSAB harapan kita jadi jangan lupa subscribe youtube rumah sakit anak dan bunda harapan kita untuk informasi terkait dengan layanan kesehatan RSAB harapan kita juga follow instagram rsabhk kemudian follow facebook rsabharapan kita atau twitter rsabhk oke sudah buka kamera semua ya oke ya kita foto dulu satu dua tiga sebentar sedang di save dulu oke yang kedua slide kedua sebentar satu dua tiga oke wait slide ketiga ini kedua ya yang ketiga mana ya yang ketiga satu dua tiga beberapa yang tidak buka kamera buka-buka ya maaf ya enggak ke detek ya oke sebentar untuk slide ketiganya aman kita ke slide keempat kita ada empat slide hari ini ya oke satu dua tiga baik sebentar belum semua oke sebentar untuk slide keempat sudah selesai baik terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah berkenan hadir pada hari ini terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang sudah banyak memberikan ilmu kita ilmu kepada kita pada hari ini terima kasih juga untuk moderator kita terima kasih untuk seluruhnya yang sudah hadir sampai jumpa kembali di webinar bidik seri ke enam jadi jangan lupa webinar bidiknya masih ada sampai tujuh jadi besok ada lagi join lagi ikutan lagi ya nanti kita foto bersama lagi dan ketemu dengan pakar-pakar dari RSAB harapan kita sampai jumpa lagi jangan lupa salam sehat dari kami RSAB harapan kita pusat kesehatan ibu dan anak nasional wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang terima kasih ya bea makasih ya re waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih